Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Kekosongan di luar kuil benar-benar gelap dan suara terdengar-terdengar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat puing-puing beterbangan di ilusi seolah-olah mereka telah kehilangan rumahnya. Sebenarnya, mereka memang tidak lagi memiliki rumah dan hanya bisa melayang selamanya di dalam tidurnya. Di dalam formasi, King Lin membuka matanya yang menunjukkan waktu berlalu. Mantan Kaisar Langit ini tampak seperti orang tua meskipun sebenarnya dia berpenampilan seperti pria parubaya. Namun, ada aroma yang kuat saat dia terbangun. King Suang juga terbangun. Dia melihat luka di lengannya dan mengerutkan keningnya. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya sedikit. Sepertinya olah dia sudah tertidur terlalu lama dan belum beradaptasi dengan tubuhnya. Wang Wei dan Hu Juan mencetak, tetapi mereka juga membuka mata. Mata Wang Wei sangat gembira dan dia segera berlutut di tanah. Dia dengan hormat memandang King Lin sambil gemetar. T. Guru Kamu, Hu Juan, yang bangkit dan menggigit bibir bawahnya, juga dengan tegang menatap King Lin. King Lin tersenyum tipis saat dia dengan hati-hati melihat pasangan yang merupakan muridnya dan dengan lembut berkata, kalian telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Guru, tubuh Wang Wei bergetar hebat dan dua aliran air mata mengalir dari matanya. Dia telah menunggu bertahun-tahun hingga King Lin terbangun. Untuk mewujudkan hal ini, dia telah tinggal di tanah roh iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Semua itu untuk membalas King Lin karena telah menerimanya sebagai murid. Wang Wei tidak akan pernah bisa melupakan bahwa dia adalah seorang pemurniki kecil yang sedikit terkenal. Gurunya lah yang menghadiahkan kehidupan baru, kesempatan mencapai puncaknya, dan juga kebahagiaan seumur hidup. Saat ini, Zhou Yi membuka matanya dan menatap King Suang. Ada kepahitan dan kesedihan di matanya, tapi yang terpenting ada ketenangan. Senior King Lin, junior ingin menanyakan sesuatu. Wang Lin menarik dan menatap King Lin. Apakah kamu bertanya sebagai junior atau muridku? Tatapan tenang King Lin terkejut pada Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebelum menunjuk ke situ dan dengan hormat berkata, Guru, orang ini adalah teman murid, dan dia terkena racun surgawi. Ekspresi King Lin tenang saat dia melihat si Tunan. Dia perlahan berkata, Bakat yang luar biasa. Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai gurumu? Meski si Tunan sombong, dia tidak setenang Wang Lin saat menghadapi King Lin. Bagaimanapun, dia tidak ikut serta dalam menyelamatkan King Lin, jadi dia masih kagum pada King Lin. Dia ragu-ragu sedikit sebelum dengan hormat berkata, Ini, murid menyapa guru. Saat dia berbicara, si Tunan mendongat dan berkata, Tetapi guru, murid tua ini menyukai kebebasan, jadi Anda tidak dapat membatasi saya. Kalimat ini membuat King Lin tertawa. Setelah racunmu dihilangkan, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Mengapa saya membatasi kebebasan Anda? Dengan itu, King Lin mengecewakannya dengan ramah. Dia berdiri dan meletakkan tangannya di bahu putrinya, King Suang. Dia dengan lembut berkata, King Suang, aku akan meminjam energi asal surga di tubuhmu. Dengan itu, kekuatan isap yang kuat datang dari tangan kanan King Lin dan sebagian energi asal surga King Suang terbelah ke tangan kanan King Lin. Itu bukanlah energi yang berasal dari selestial, hanya satu perak. Itu sangat sedikit bahkan energi asal surgawi kecil yang dimiliki Wang Lin sebelumnya beberapa kali lebih banyak dari ini. Namun, sebagian energi asal surgawi ini bersinar terang di tangan King Lin. Meskipun cahaya ini tidak terlalu terang, namun dihasilkan seluruh kuil. Kuil hijau ini tidak lagi hijau dan seperti matahari. Ekspresi King Lin tenang saat dia perlahan berjalan maju dan keluar dari kuil. Dia melayang di atas dan melihat petak yang melayang di atas. Dia melihat ke tempat yang dulunya adalah rumahnya dan mengungkapkan ekspresi pahit. Pada saat ini, sebagian besar alam surgawi telah runtuh. Bahkan pecahan-pecahan yang belum sepenuhnya runtuh pun retak dan sedang dalam proses runtuh. Sepertinya tidak akan lama lagi alam surgawi hujan akan menghilang dan hanya menjadi kenangan bagi para pemiliknya. Setelah puluhan ribu tahun berlalu, kenangan itu pun akan memudar dan terlupakan sepenuhnya. Sambil menghela nafas, King Lin menampilkan cahaya keemasan di tangan dan cahaya keemasan itu terbang keluar. Cahaya keemasan itu seperti matahari, dan berakhirlah seluruh kebahagiaan. Untaian garis emas muncul dari cahaya keemasan ini dan menyilang membentuk jaring yang dengan cepat menyebar. Garis-garis ini adalah hukum dunia, dan cahaya keemasan mengandung vitalitas yang dapat menyuburkan kehidupan. Saat cahaya keemasan dan garis emas menyebar, seluruh alam surgawi hujan diselimuti olehnya. Fragmen yang runtuh berhenti runtuh dan bongkahan batu yang mengambang berhenti bergerak. Pusaran-pusaran yang terbentuk akibat keruntuhan itu seperti terhentinya rotasi abadinya dan menjadi tidak bergerak. Reformasi, alam surgawi. Suara King Lin sangat tenang, tapi jelas terdengar di telinga orang-orang yang mengikuti keluarnya kuil. Wang Wei dan Hu Juan gemetar dan menatap King Lin dengan rasa hormat di mata mereka. King Su Wang menatap punggung ayahnya tanpa ekspresi apapun. Sejak awal ingatannya, ayahnya ini telah menjadi tulang punggung alam surgawi hujan. Dia tidak pernah punya waktu untuk bermain di sana, karena dia selalu sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam surgawi atau budidaya. King Su Wang masih ingat dengan jelas runtuhnya alam surgawi hujan. Alam surgawi hujan dibangun oleh darah dan keringat ayahnya. Namun saat dia menyaksikan alam surgawi hujan runtuh, bukan saja King Su Wang tidak sedih, dia juga merasakan sedikit kelegaan. Ini adalah perasaan yang sangat kompleks, dan bahkan dia tidak tahu apa itu. Namun, melihat ayahnya mereformasi alam surgawi hujan, King Su Wang merasakan tusukan kesakitan. Zhou Yi diam-diam menatap King Su Wang. Saat dia melihat rasa sakit di wajah King Su Wang, jantungnya juga bergetar. Ketika King Lin berbicara, jaring emas yang tersebar di alam surgawi hujan mulai menyusut. Cahaya keemasan sekarang menutupi seluruh dunia, dan pusaran itu menghilang secara diam-diam. Batu-batu yang hancur mulai berkumpul seolah-olah ada kekuatan di dunia yang menyatukannya. Uing-puing berkumpul di suatu tempat dan segera membentuk daratan baru. Seluruh alam surgawi hujan terjadi kecuali bagian ini yang mengeluarkan energi spiritual surgawi yang padat. Saat jaring emas dipasang di atas bumi, rumput mulai tumbuh dan udara muncul entah dari mana. Fragmen itu bergemuruh dan gunung-gunung serta istana-istana megah muncul. Kuil di belakang Wang Lin terbang ke udara dan melayang ke tengah bagian sebelum mendarat. Mulai sekarang, tempat ini adalah alam surgawi hujan yang baru. Suara King Lin terdengar tenang dan menggema di seluruh dunia. Wang Lin sedang duduk di gunung di alam surgawi hujan yang baru dan merasakan energi spiritual surga yang mengelilinginya. Adegan King Lin menciptakan garis emas yang terulang kembali di kepalanya. Dia jelas merasakan perubahan hukum dan kekuatan sumber energi asal. Sudah tiga hari sejak alam surgawi hujan yang baru terbentuk. Situnan dibawa ke kuil oleh King Lin. Wang Wei dan Hu Juan telah memilih sebuah istana untuk ditinggali. Jelas sekali Wang Wei sangat senang. Dia bahagia berarti Hu Juan bahagia. Wang Lin iri dengan kebahagiaan pasangan ini. Berpikir tentang kebahagiaan, Wang Lin melihat keindahan. Di perbincangan, ada gunung es yang dikelilingi awan langit. King Su Wang berada di puncak gunung es itu. Kepribadian King Su Wang sangat dingin, bahkan terhadap ayahnya, dan dia tidak banyak bicara. Dia hanya berbicara lebih banyak ketika berbicara dengan Hu Juan. Setelah alam surgawi hujan baru terbentuk, King Su Wang menggunakan kekuatannya untuk membiam-diam tinggal di sana. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk datang. Namun, Wang Lin dengan jelas melihat Zhou Yi duduk di dasar gunung es, memperlihatkan sosok kabur di atas. Seolah-olah dia menjaganya, sama seperti dia menjaga mayat selama 2000 tahun. Kebangkitan King Su Wang mungkin tidak berarti kebahagiaan bagi kakak Zhou. Wang Lin menarik untuk membuka dan menatap langit biru. Alam surgawi hujan yang baru tidak memiliki celah spasial dan sangat stabil. Mayat perempuan perak itu duduk diam di belakangnya, menatapnya kadang-kadang terjadi pada Wang Lin tetapi dengan cepat beralih. Wang Lin telah duduk di sini selama tiga hari. Selain mengingat cahaya keemasan yang digunakan King Lin, dia menghabiskan waktu mengukir pemahaman yang dia alami saat berada di dalam lautan kesadaran King Lin. Tingkat pemikirannya tidak meningkat sama sekali setelah dia meninggalkan kesadaran lautan King Lin, dia masih dalam tahap awal pembersih nirwana. Namun, sebuah benih terbentuk di tubuhnya. Ini adalah benih untuk langkah ketiga, hukum, dan biarkan dao. Ini adalah hadiah yang diberikan King Lin padanya. Saat itu, ketika manik penentang surga diaktifkan, Wang Lin melihat langkah ketiga di balik pintu, tapi itu hanya melihatnya. King Lin telah mengizinkannya merasakan mantra melepaskan langkah ketiga, yang sangat berharga bagi Wang Lin. Ini membuat jalannya semakin jelas. Saat dia terus memahaminya, suara yang sangat lelah bergema diingatannya. Wang Lin, temui aku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat kuil dan bangkit. Dia dengan tenang berjalan menuju kuil, dan tidak butuh waktu lama untuk masuk ke dalam. Saat dia memasuki pelipisnya, Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Di hadapannya duduk seorang lelaki tua yang terlihat mirip dengan King Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, jelaslah kaisar langit King Lin. Namun, entah kenapa, dia tampak jauh lebih tua. King Lin perlahan berkata, duduk. Wang Lin duduk berhadapan dengan King Lin. Ekspresinya tenang. King Lin memandang Wang Lin dan perlahan berkata, Guru terluka parah saat itu dan harus bertarung melawan Tajia dan Beilou setelahnya. Akhirnya, Tajia memasukkan tubuhku. Meskipun saya belum sepenuhnya kehabisan tenaga, saya perlu memasuki budidaya pintu tertutup untuk menyembuhkan. Saya juga belajar tentang keadaan Brilliant Void Star System dari kakak senior Anda Wang Wei. Ini benar-benar kacau, alam surgawi hujan yang baru ini akan menjadi tanah bagi murid-muridku. Gerbang Rein Celestial Realem telah ditutup, jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sini lagi. Jika Anda memiliki teman dan kerabat, Anda dapat membawa mereka ke sini untuk tinggal di alam surgawi hujan. Setelah ramalan burumu pulih, kita dapat mengembalikan alam surgawi ke kejayaannya. Saat King Lin berbicara dengan tenang, bertemu dengan berkumpulnya Wang Lin. Wang Lin merenung dalam waktu lama dan dengan lembut berkata, apakah guru mengetahui dewa-dewa kuno? Ekspresi King Lin normal dan mengangguk. Saya tidak tahu apakah guru saat ini dapat melawan dewa kuno bintang delapan dengan keturunan bangsawan. Wang Lin memandang King Lin, suaranya masih rendah. Mendengar kata, garis keturunan bangsawan, King. Lin berpikir dan berkata, saya kira Anda sedang berbicara tentang dewa kuno Tusi di planet Suzaku. Wang Lin tidak terkejut. Bagaimanapun, King Lin adalah kaisar langit, dan Tusi telah ada sejak alam surgawi. Masuk akal jika King Lin mengetahuinya. Ketika saya berada di puncak, saya tidak pernah berasumsi sebagai ancaman, tetapi karena beberapa alasan khusus, saya tidak pernah memeriksanya. Sekarang saya hanya memiliki kekuatan untuk satu serangan. Bahkan dia akan terpaksa mundur setelah menerima satu seranganku. Kekuatan untuk satu serangan. Wang Lin tersenyum pahit saat dia memahami arti dibalik kata-kata King Lin. King Lin terlalu terluka dan hanya memiliki kekuatan untuk menggunakan satu serangan saat ini. Meskipun serangan ini dapat menghalangi Tuosen, namun tidak dapat digunakan. Sekalipun musuh terpaksa mundur, masa depan akan berbahaya. King Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, aku sudah terlalu lama terjerat oleh iblisku Notajia. Jalan menuju luar akan segera dibuka. Saya harus segera memulihkan puncak saya. Jika tidak, wilayahku yang tersegel akan musnah. Namun, jika kamu membutuhkanku, aku bisa menggunakan satu serangan itu untukmu. Wang Lin terkeke saat dia melihat ke arah King Lin dan berkata, Guru, bencana apa yang menimpa alam surgawi saat itu? Wang Lin menyimpan pertanyaan ini di dalam hatinya selama lebih dari seribu tahun. Dia masih belum mengetahui alasannya. Ada sedikit rasa dingin di mata King Lin dan kemudian kepahitan muncul. Semuanya karena gerbang menuju surga. King Lin tidak mau mengatakan lebih banyak, dan ekspresi menjadi lebih kompleks. Wang Lin menundukkan kepalanya dan perlahan berkata, di gua guru, saya bertemu dengan leluhur suci klan Tato. King Lin merenungkan sedikit dan dengan lembut berkata, Apakah kamu percaya kata-katanya? Wang Lin tidak berbicara. Pertempuran antara dunia luar dan alam tersegel telah berlangsung terlalu lama. Anda akan mengetahuinya di masa depan. King Lin menghela nafas dan mengakhiri topik ini. Ajaklah teman dan kerabatmu ke sini. Dengan guru di sini, saya dapat menjaga mereka tetap aman. King Lin memandang Wang Lin dan kebaikan muncul di matanya. Wang Lin mengangguk sebelum ragu-ragu sebentar, lalu tangannya memahami kegelapan. Sebuah retakan muncul dan peti mati kristal perlahan terbang keluar. Guru, kamu, apakah kamu mengenali peti mati ini? Wang Lin guguk saat dia menatap King Lin. Sebenarnya, ada alasan lain dia ingin menyelamatkan King Lin selain racun situnan dan keinginan Zou Yi. Alasannya adalah untuk mencari informasi tentang peti mati ini. Mata King Lin membuka dan dia secara alami melihat kegugupan Wang Lin. Dia dengan hati-hati melihat peti mati itu sebelum merenung sedikit dan mengangguk. Jika guru tidak salah, ini pasti peti mati yang menghindari surga. Pikiran Wang Lin bergetar dan nafasnya menjadi kasar. Peti mati penghindar surga ini bukan dari empat alam surgawi, itu berasal dari alam surgawi kuno. Rumornya bisa menghidupkan orang mati, tapi itu hanya rumor belaka. Namun, jika Anda mengetahui nyanyian untuk mengoperasikan peti mati ini, seharusnya dimungkinkan untuk mengembalikan pecahan jiwa. Namun, guru tidak mengungkap nyanyiannya. Kata-kata King Lin memberi Wang Lin harapan tetapi juga membuat harapannya hancur. Seolah-olah palu menghantamnya, dan wajah Wang Lin menjadi pucat dan pahit. Jika King Lin tidak mengetahui nyanyiannya, lalu siapa yang akan? Namun, King Lin memandang Wang Lin. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam sambil menatap King Lin. Harapan di matanya kembali menyala. Guru pernah mendengar bahwa peti mati penghindar surga pertama kali muncul di alam surgawi petir dan milik kaisar langit Zizia. Tingkat budidaya Zizia berada tepat di bawah saya dan di atas Baifan. Dia mungkin selamat. Dari runtuhnya alam surgawi petir atau masih memiliki murid yang tertinggal. Anda mungkin dapat menemukan lagu peti mati penghindar surga darinya. Bahkan jika kamu tidak dapat menginstal, tidak apa-apa. Setelah mengganggu saya pulih, saya pasti akan membantu Anda. Wang Lin bangkit dan menggenggam tangannya. Dia sudah puas mendapat jawaban seperti ini. Pergilah, bawa orang-orang yang melestarikan penting dan bawa mereka ke sini. Saya dapat membantu Anda menjaga mereka tetap aman. King Lin tampak lelah saat berbicara dan dia mengangkat tangannya. Dia pertemuan tangan dan sebuah tanda muncul. Itu mendarat di telapak tangan kanan Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Saat kamu ingin kembali, aktifkan rune ini. Wang Lin mengangguk dan memandang King Lin. Dia lalu menyimpan peti mati penghindar surga dan pergi. Para penggarap yang biasa bergerak melalui sistem bintang aliansi menghilang semuanya. Mayoritas pembudidaya dari berbagai kekuatan semuanya telah pergi ke planet Suzaku. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di langit. Wang Lin sangat tenang saat ia terbang ke depan. Meskipun kebangkitan King Lin dan pembentukan alamaru tidak menyelesaikan masalah, hal itu membuat dia tidak perlu mempengaruhi konsekuensinya. Dia akan mengirim semua orang yang dekat dengannya ke alam surgawi hujan. Dengan janji King Lin, Wang Lin bisa santai. Dia tidak ingin King Lin membantu melawan Tuosen. Meskipun itu akan menghilangkan krisis untuk sementara, seperti yang dikatakan King Lin, dia hanya bisa mengalahkan dan tidak membunuh. Oleh karena itu, tidak ada gunanya. Saya masih harus mengandalkan diri saya sendiri. Wang Lin memahami bahwa meskipun dia telah menyelamatkan King Lin, tidak ada yang bisa membantu ketika dia menghadapi krisis yang nyata. Dia tidak punya lagi kerabat nyata yang tersisa di dunia ini. Di suatu tempat, ada satu orang. Wang Lin ingat dengan jelas bahwa ketika pikirannya menyebar ke seluruh sistem bintang karena Heaven Diving Bed, dia melihat Zohuru di alam Brilliant Void. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan sebuah planet yang ditinggalkan jauh sekali. Tidak ada yang abnormal di planet ini dari jauh, tapi Wang Lin tahu bahwa susunan transfer ke alam kekosongan cemerlang ada di sini. Entah itu untuk mengirimkan batu giyok yang diberikan kaisar ilahi lama kepadanya atau untuk membawa pergi Zohuru, Wang Lin harus datang ke alam kekosongan cemerlang ini, meskipun dia tidak bersedia menghadapi Mu Bing Mei. Melihat planet asing ini, Wang Lin menghela nafas, tapi dia tidak berhenti. Dia langsung memasuki atmosfer planet dan mendarat di atasnya. Mengingat apa yang dilihatnya di masa lalu, Wang Lin terbang menuju lokasi susunan transfer. Namun, saat akal ilahi mendeteksi susunan transfer, empat aura kuat muncul di sekitar Wang Lin, mencegahnya bergerak maju. Di saat yang sama, suara sedingin itu menggema. Ini adalah tempat terlarang. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, tidak peduli dari mana asalmu, kamu akan hancur. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berhenti dan berkata, Saya di sini bukan untuk menelepon. Saya datang untuk mengirimkan batu giyok ke alam kekosongan cemerlang atas nama kaisar ilahi burung Vermilion yang lama. Aura di sekelilingnya sedikit melemah dan suara dingin itu menggema sekali lagi. Tinggalkan batu giyok itu dan enyahlah. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa keempat aura ini adalah milik para penggarap Nirvana Skrier. Agar para penggarap Nirvana Skrier menjaga gerbang, ini menunjukkan bahwa alam kekosongan cemerlang tidak lebih lemah dari kekuatan aliansi lainnya. Namun, keempat cabang ini agak terlalu sombong. Meskipun, mereka telah mengetahui bahwa Wang Lin adalah seorang pembersih Nirwana, kata-kata mereka masih kasar. Kemungkinan besar kecuali seseorang yang terlibat penghancur Nirwana muncul, mereka tidak akan menunjukkan rasa hormat yang sama sekali. Dia sudah tidak memiliki perasaan yang baik terhadap alam kekosongan cemerlang, tapi dia datang ke sini dengan tujuan membawa pergi Zou Ru. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menahan amarahnya dan dengan tenang berkata, selain mengirimkan batu giyok, saya ingin bertemu Mu Bing Mei. Setelah dia berbicara, tawa menggema sekali lagi dan suara dingin muncul lagi. Untuk memasuki Brilliant Void Realam, kamu harus mengeluarkan undangan giyok. Apakah kamu memilikinya? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, saya tidak memilikinya. Saya akan merepotkan Anda, Tuan. Tanpa menunggu Wang Lin selesai, suara dingin itu langsung menyela Wang Lin dengan nada tidak sabar. Jika kamu tidak memiliki undangan giyok, kamu tidak bisa masuk. Rasa dingin di mata Wang Lin menjadi lebih kuat, tapi dia semakin menekannya. Dia dengan tenang berkata, saya ingin merepotkan Anda, Tuan, untuk mengirim pesan. Hanya mengatakan, tidak ada waktu lagi, ini terakhir kalinya aku menyuruh Mu Nyalah. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin diganggu oleh suara dingin itu. Aura membunuh keluar dari tubuhnya dan niat membunuh memenuhi matanya. Setelah merenung sejenak, dia menahannya sekali lagi dan dengan tenang berkata, saya akan merepotkan Anda, Tuan, untuk mengirim pesan. Katakan saja Wang Lin telah datang. Jika kamu punya nyali, kamu bisa mencoba mendobrak dirimu sendiri. Suara itu memenuhi ketidak sabaran. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin adalah seorang yang mendorong pembersih nirwana, dia tidak akan bersikap sopan dan pasti sudah menyerang. Wang Lin tersenyum karena marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keempat penjaga gerbang alam kekosongan cemerlang akan sombong seperti ini. Bagus. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia melangkah maju dan sinkronisasi tangan tempatnya. Lautan api muncul di langit, warnanya menjadi merah terang, dan api turun dari langit. Tubuhnya berkedip dan dia muncul seribu kaki jauhnya dan mengarah ke depan. Nyala api mulai runtuh. Tempat di mana Wang Lin menunjuk berputar dan seorang lelaki tua berambut putih mengelak dengan ekspresi muram. Di saat yang sama, ruang di sekitarnya berputar dan tiga orang yang tersisa juga muncul. Siapapun yang berani memasuki tanah terlarang harus mati. Lelaki tua berkulit putih itu berteriak sambil dengan cepat mundur ketiga lainnya untuk mengepung Wang Lin. Tangannya yang tipis mengenai tas pegangannya dan mengeluarkan sebuah batu giyok. Dia akan menghancurkannya. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Riak melonjak, dan dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan lelaki tua itu. Jarinya menunjuk ke sela-sela alis lelaki tua itu. Wang Lin bisa dengan mudah membunuh seorang yang termasuk Nirvana Skrier. Murid mata lelaki tua itu menyusut dan dipenuhi rasa terkejut. Dia ingin mundur, tapi dia tidak cukup kuat untuk mundur dari Wang Lin. Jari Wang Lin bergerak seperti kilat, mengejar lelaki tua itu, dan mendarat di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu batuk darah dan suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya. Kemudian tubuhnya roboh. Jiwa awalnya ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Wang Lin. Giok yang ingin dia hancurkan jatuh ke tangan Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga menyebabkan lelaki tua ketiga yang tersisa gemetar. Namun, mereka semua adalah veteran dalam pertempuran, dan mereka segera berpencar setelah beberapa saat terkejut. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, atur formasi. Setelah dia berbicara, ketiganya membentuk segel dan gelombang energi asal yang kuat berkumpul di hadapan mereka untuk membentuk kapak raksasa yang dikurung Wang Lin. Pada saat yang sama, mereka menamparkan tas pegangan mereka. Pengocok dan manik-manik Giok muncul di hadapan mereka berdua. Pengocoknya benar-benar hitam, dan di segel bawah pemiliknya, helayan pengocoknya memanjang. Itu seperti pedang sutra yang melesat menuju Wang Lin. Untayannya jatuh seperti hujan pedang dan membangkitkan energi asal dunia saat jatuh. Orang tua yang mengeluarkan manik-manik Giok itu memiliki tujuh manik-manik Giok kristal halus yang mengambang di depannya. Saat manik-manik itu muncul, tangisan bayi bergema di seluruh dunia. Wajah menangis tujuh bayi muncul di tujuh manik-manik, lalu roboh dan tujuh jiwa bayi muncul. Mereka menangis sedih saat menyerang Wang Lin dari tujuh arah yang berbeda. Orang tua terakhir tidak mengambil harta karun, melainkan sebuah batu Giok. Dia akan menggunakan waktu yang dibeli rekan-rekannya untuk menghancurkan batu Giok dan mengirim informasi kembali ke alam Brilliant Void. Mereka bertiga jelas telah bekerja sama sejak lama dan tidak terduga, tidak perlu berbicara saat mereka bertindak. Jika Wang Lin adalah seorang pembersi nirwana biasa, meskipun dia tidak akan peduli dengan serangan tiga pemenang Nirvana Skrier tahap akhir, mereka akan kesulitan menghentikan salah satu dari mereka untuk menghancurkan sebuah batu Giok. Lagi pula, mereka terbiasa belajar bersama dan tidak akan memberikan sedikitpun kesempatan kepada pihak lain. Namun, mereka menghadapi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat serangan itu. Dia mengaitkan lengan bajunya dan membuat lautan api melonjak dan segera menerbangkan bisikan hitam itu. Pada Lin menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, berhenti. Dengan satu kata, hukum dunia turun dan semua mantra berhenti. Bahkan ketiga lelaki tua itu tidak bisa bergerak sama sekali, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka menyaksikan Wang Lin mendekat dan mengambil batu Giok dari lelaki tua ketiga. Wang Lin dengan santai sinkronisasi tangan dan lelaki tua itu terbatuk-batuk darah. Suara letupan keluar dari tubuhnya, kemudian tubuh robo dan jiwa asalnya diambil oleh Wang Lin. Awalnya aku tidak ingin menyerang, tapi kalian semua bertindak terlalu jauh. Wang Lin mencocokkan tangan dan salah satu dari dua tetua tubuh yang tersisa robo. Dia tidak bisa lepas dari kumpulan jiwa asalnya. Pandangannya sekilas pada tetua terakhir. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Seseorang yang mempublikasikan harta karun dengan jiwa bayi tidak bisa dimaafkan. Penatua terakhir adalah orang yang mengirimkan tujuh manik Giok, dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin jauh lebih kuat daripada pemahamannya tentang para penggarap pembersih Nirwana. Jika mereka tahu Wang Lin berani mengambil tindakan ini, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Mereka tidak mengira mereka telah memprovokasi seorang yang begitu menakutkan. Namun, yang membuatnya rileks adalah meskipun Wang Lin telah menghancurkan tubuh teman-temannya, dia tidak merusak jiwa asal mereka. Ini berarti Wang Lin harus khawatir tentang alam kekosongan cemerlang juga, tapi kata-kata Wang Lin membuat jantung bergetar. Dia tak berdaya melihat Wang Lin mendekat, dan jari Wang Lin mengarah ke antara mahkota. Ketika jari Wang Lin menutupi penglihatannya, rasa sakit memenuhi tubuhnya. Api putih muncul dari ujung jari Wang Lin dan mengelilingi lelaki tua itu. Tidak ada teriakan, namun tubuh lelaki tua itu berubah menjadi abu hitam dalam sekejap, termasuk jiwa aslinya. Dari empat penggarap Nirvana Skrier, tiga orang ditangkap dan satu orang dibunuh. Bahkan sampai akhir, tidak satupun dari mereka mampu menghancurkan batu Giok itu. Tanpa kendali mereka, kapak tersebut menghilang menjadi energi asal. Sedangkan pengocoknya, terbakar habis oleh api. Tujuh jiwa bayi yang suam-suam kuku itu memenuhi kebingungan. Ketika Wang Lin melihat jiwa bayi itu, jantungnya bergetar dan dia mengingat masa lalu. Dia membayangkan lengan bajunya dan pusarannya muncul untuk menyerap tujuh jiwa bayi. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tiba di sebelah barisan transfer. Dia melangkah ke dalam susunan transfer dan berjongkok untuk menangkapnya. Kemudian formasi tersebut menyala dan energi mulai melonjak dari segala arah. Formasi diaktifkan dan Wang Lin diselimuti cahaya. Sesaat kemudian, cahayanya menghilang dan formasinya kosong. Alam kekosongan cemerlang merupakan bagian dari ruang baru yang telah dibuka. Tempat ini sangat indah dan hampir tidak ada bedanya dengan alam surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada energi spiritual surgawi di sini. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Gunung-gunung menembus langit dan sungai-sungai mengalir. Ada binatang-binatang kecil yang bermain-main dan burung bango terbang melintasi langit. Tanah itu dipenuhi dengan harmoni. Ada formasi besar di bagian utara alam Brilliant Void. Ini adalah pintu masuk ke alam kekosongan cemerlang. Dan pada saat ini, ada seorang anak laki-laki yang duduk di luar barisan transfer. Meskipun anak laki-laki ini terlihat masih muda, ada perasaan kuno pada dirinya. Jelas sekali bahwa dia hanya terlihat seperti anak laki-laki karena metode memukulnya. Dia sedang duduk di sana ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menggumamkan beberapa kata dan melihat formasi. Dia melihat formasi bergemuruh dan cahaya bersinar sebelum mencapai puncaknya dalam sekejap. Ruang di atas formasi mulai berputar. Tidak memerlukan waktu lama hingga cahaya dari formasi menjadi redup dan suara perlahan memudar. Seseorang muncul di atas formasi. Anak laki-laki itu agak malas, tapi tubuhnya tiba-tiba menegangkan. Dia tiba-tiba berdiri dan mundur sebelum menatap orang yang keluar dari formasi. Murid anak laki-laki itu menyusut dan dia berkata, ada bau darah di tubuhmu. Wang Lin telah melihat alam kekosongan cemerlang ketika dia datang ke sini dengan pikirannya. Ketika dia keluar dari formasi, dia melihat ke arah anak laki-laki itu dan dengan tenang menggenggam tangannya. Saya meminta Anda, Tuan, untuk mengirim pesan bahwa saya, Wang Lin, datang atas nama Sekte Dewa Burung Vermilion untuk mengirimkan sebuah batu giyok. Anak laki-laki itu mengerutkan kening dan mengerutkannya menjadi dingin ketika dia dengan lembut berkata, kamu punya nyali. Sudah lama sekali sejak seseorang berani masuk ke alam kekosongan cemerlang. Mendengar kata-kata anak laki-laki itu, Wang Lin menghela nafas dan mengabaikan orang ini. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh alam kekosongan cemerlang dan mengirimkan sebuah pesan. Junior Wang Lin datang untuk mengirimkan batu giyok dari kaisar ilahi burung Vermilion yang lama. Mata anak laki-laki itu berbinar, tapi dia tidak menyerang. Dia terus mengamati Wang Lin. Pada saat ini, beberapa indera ilahi menyapu, dan ini termasuk para penggarap Nirvana Saterer. Ada beberapa dari mereka yang bisa membunuh Wang Lin. Wang Lin berani datang ke Brilliant Void Realm karena dia percaya diri. Kaisar ilahi burung Vermilion yang lama tidak akan menyakitinya. Karena dia diminta untuk mengirimkan batu giyok, maka batu giyok itu secara alami tidak akan membawa bahaya apapun padanya. Wang Lin tidak mencoba melihat apa yang ada di dalam batu giyok itu. Dia tahu bahwa lebih baik tidak mengetahui beberapa hal. Selain kaisar ilahi burung Vermilion yang lama, Rune yang diberikan King Lin kepada Wang Lin membuatnya tidak perlu khawatir. Selama dia mengaktifkan Rune tersebut, dia akan kembali ke alam surgawi hujan yang baru. Zowru sedang duduk di puncak gunung. Mengjulang di alam kekosongan cemerlang. Little White ada di dalamnya, dengan malas memandangi awan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin tiba. Tubuh Zowru langsung bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Paman. Bahkan tubuh putih kecil bergetar dan dia segera berdiri dan melihat keanehan. Wajah kecil Zowru memerah. Jelas sekali dia sangat bersemangat. Dia sudah lama mencari Wang Lin, dan sekarang dia mendengar suara Wang Lin, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju perasaan ilahi itu. Putih kecil mengikuti Zowru. Kepalanya yang besar bergoyang dan dia waspada. Dia masih sangat takut pada hal yang membuat dia takut di masa lalu. Setelah Zowru pergi, seorang wanita yang sangat cantik muncul dari kedalaman tempat Zowru berada. Dia diam-diam melihat ke depan dengan ekspresi rumit dan pahit. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Wang Lin hanya menunggu di sana setelah dia mengirimkan akal sehatnya. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa sinar cahaya terbang, dan mereka berubah menjadi musuh sebelum Wang Lin. Mereka semua memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda, dan yang terlemah adalah pada tahap awal pembersih Nirwana. Mereka dengan dingin memandang Wang Lin dan tidak berpikir berharga. Orang tua yang pergi ke negeri roh iblis bersamamu Bingmei tidak muncul. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah emas keunguan yang muncul dari berbaring di hadapan Wang Lin. Pria parubaya itu dipenuhi dengan keagungan. Setelah dia muncul, para penggarap di sekitarnya menjadi sangat hormat. Tatapan pria parubaya itu menyapu Wang Lin saat dia perlahan berkata, jarang sekali kaisar ilahi burung Vermilion datang mengunjungi alam kekosongan cemerlang. Ketika Wang Lin memandang pria parubaya itu, dia hanya bisa melihat bahwa orang ini adalah seorang penghancur Nirwana yang kompeten. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi saat tangannya meraih kekosongan, meraih sebuah batu giyok, dan melemparkannya. Ekspresi pria parubaya itu tenang saat dia meraihnya dan menyebarkan akal sehatnya. Namun, dia terkejut. Dia tiba-tiba tidak dapat melihat isi batu giyok ini karena tingkat budidayanya. Namun, dia bahan pembuat batu giyok ini tidaklah sederhana. Isinya jejak api asal. Seiring dengan identitas Wang Lin, batu giyok ini tidak sederhana. Ini, pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, kaisar surgawi burung Vermilion yang lama menemukan sebuah rahasia di markas besar aliansi sebelum kematiannya. Dia memintaku untuk mengirimkannya ke alam kekosongan cemerlang. Pria itu mengangguk dan tahu bahwa masalah ini harus serius. Ekspresinya menjadi lebih kecewa saat dia mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih. Wang Lin membayangkan tangannya dan membuang tiga jiwa asal ke samping. Mata ketiga jiwa asal semuanya tertutup, mereka jelas-jelas dibatasi. Sebelumnya, saya tidak memiliki undangan giyok dan tidak sabar untuk masuk karena informasi penting di dalam giyok tersebut, jadi saya harus memaksa masuk. Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil batu giyok lain dan melemparkannya ke pria paru baya itu. Giyok ini berisi sebuah adegan. Itu dengan jelas mencatat apa yang terjadi dengan empat penjaga gerbang di luar. Pria paru baya itu melihatnya dan dengan tenang berkata, kami berterima kasih kepada Kaisar Ilahi karena telah memberi mereka pelajaran atas nama kami. Namun, sebuah pelajaran tetaplah sebuah pelajaran, dan membunuh seseorang dari alam kekosongan cemerlang milikku agak tidak masuk akal. Wang Lin dengan tenang berkata, hanya kecelakaan. Pria itu menatap Wang Lin dan tersenyum. Hal ini sangat penting. Saya akan meminta Kaisar Ilahi untuk tinggal di alam kekosongan cemerlang selama beberapa hari. Tunggu sampai aku menyerahkan giyoknya. Sebelum pria itu selesai berbicara, suara wanita dingin menggema. Biarkan dia pergi. Saat suara ini muncul, semua penggarap di sekitarnya menjadi hormat. Bahkan pria berbaju ungu pun menjadi hormat. Mu Bing Mei muncul di hadapan semua orang dan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya datang dari presentasi dan tiba di hadapan Wang Lin. Kedua sinar cahaya itu berubah menjadi Zou Ru dan Little White. Zou Ru menjadi lebih bersemangat setelah melihat Wang Lin. Paman, itu benar-benar kamu. Mata Zou Ru menjadi terbaca dan air mata mengalir. Melihat Zou Ru, Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Paman ada di sini untuk menjemputmu. Zou Ru sudah dewasa dan menyadari ada sesuatu yang tidak normal, jadi ini bukan waktunya untuk berbicara. Dia segera tiba di samping Wang Lin. Saat dia melihat rambut putihnya, jantungnya terasa sakit. Wang Lin memandang Mu Bing Mei. Dia merenung sedikit dan perlahan berkata, Saya akan membawa Zou Ru pergi. Mu Bing Mei menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, Kalian semua, pergi. Para pembudidaya di sekitarnya dengan cepat setuju dan menghilang tanpa jejak. Ria berbaju ungu memandang Wang Lin dengan penuh arti dan juga pergi. Segera, tidak ada lagi yang tersisa selain Wang Lin, Zou Ru, dan Mu Bing Mei. Mu Bing Mei menghindari datangnya Wang Lin dan memandang Zou Ru. Dia dengan lembut berkata, Zou Ru, setelah kamu pergi, dia menjaga lingkungannya setiap hari. Zou Ru memandang Wang Lin dan kemudian ke Mu Bing Mei. Pada tahun-tahun ini, dia tahu bahwa gurunya sangat baik baginya, terutama ketika gurunya menyelamatkannya. Jika bukan karena gurunya, dia tidak akan bisa bertemu Wang Lin lagi. Berpikir untuk berpisah, suasana hati Zou Ru menurun dan dia mengangguk dan dengan lembut berkata, Guru, Ru Er mengingat semuanya. Saya tidak akan meninggalkan saya. Terlebih lagi, Ru Er bisa kembali kapan saja. Mu Bing Mei mengungkapkan senyuman pahit. Zou Ru tidak mengerti bahwa begitu dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali, karena Wang Lin tidak mengizinkannya. Saya guru anda dan anda adalah murid saya. Karena kamu akan pergi, izinkan guru memberikan sesuatu. Saat Mu Bing Mei berbicara, dia mengambil jepit rambut giok dari rambutnya. Dia melihatnya dengan penuh kasih sayang dan kemudian melemparkannya ke Zou Ru. Guru, ini, Zou Ru terkejut dan tanpa sadar menangkapnya. Dia tampak samar-samar ingat bahwa Mu Bing Mei pernah mengatakan bahwa jepit rambut ini adalah harta yang sangat kuat dan diturunkan oleh gurunya sendiri. Kemarilah, izinkan guru menaruhnya padamu. Mata Mu Bing Mei mengungkapkan cinta pada muridnya. Setelah bertahun-tahun bersama, dia mengembangkan perasaan terhadap muridnya. Zou Ru dengan patuh tiba di sebelah Mu Bing Mei. Wang Lin awalnya ingin berhenti, tapi setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak berbicara. Dia menggulung rambut Zou Ru dan secara pribadi memasang jepit rambut di rambutnya. Mu Bing Mei dengan lembut menyentuh kepala Zou Ru. Rasa dingin di matanya menghilang dan dia dengan lembut berkata, Kamu harus ingat bahwa kamu akan selalu menjadi muridku, satu-satunya muridku. Alam kekosongan cemerlang adalah rumah keduamu. Anda bisa pergi. Guru, air mata jatuh dari mata Zou Ru. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa guru dan pamannya saling kenal. Hanya saja mereka bukan teman, tapi musuh. Dia takut sekali dia pergi, dia tidak akan pernah melihat gurunya lagi. Wang Lin menampilkan tampilan yang rumit. Dengan kebijaksanaannya, dia dapat melihat bahwa hubungan guru muridmu Bing Mei dan Zou Ru tidak palsu, tetapi dia tidak berani mempercayainya begitu saja. Dia memikirkan wilayah kejam Liu Mei dan berkata, Zou Ru. Zou Ru memandang Mu Bing Mei saat dia mundur beberapa langkah dan berlutut. Dia bersujud tiga kali dan berseru, guru, murid akan pergi. Pergi. Mu Bing Mei menggigit bibir bawahnya. Saat ini, hatinya terasa sangat sakit, seolah-olah dia melewatkan sesuatu. Dia mundur beberapa langkah, memaksakan senyum, dan mengangguk. Wang Lin membawa Zou Ru, yang agak tidak mau pergi, ke dalam barisan transfer dan hendak pergi. Tepat pada saat ini, Mu Bing Mei mengerahkan seluruh keberaniannya saat dia melihat punggung Wang Lin dan dengan lembut berkata, Wang Lin, maafkan aku. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia berdiri di dalam formasi tetapi tidak mengaktifkannya untuk waktu yang lama. Maaf, aku benar-benar, maaf. Tubuh Mu Bing Mei bergetar dan dua aliran air mata jatuh dari matanya saat dia memeluknya tanpa henti. Selama tahun-tahun ini, rasa sakit di hatinya telah menyiksanya hingga dia hampir pingsan. Setiap malam, dia terbangun dari terbenturnya dan merasakan kebingungan yang tak dapat dijelaskan dapat memenuhi dirinya. Liu Mei sudah mati. Kamu bukan dia. Tidak perlu meminta maaf. Wang Lin tidak berbalik saat dia merasakan payudaranya. Hatinya terasa sakit saat kenangan pertama kali bertemu Wang Ping muncul diingatan. Bayi itu memenuhi rasa dendam yang menatap tajam ke arah ayahnya. Itu adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin. Liu Mei ingin meninggalkan sosoknya di hati Dao Wang Lin. Dia telah berhasil, dan bahkan sampai hari ini dia masih sukses. Maaf, maafkan aku. Wajah Mu Bing Mei menjadi pucat saat air mata mengalir di wajah cantiknya. Saat air mata jatuh ke tanah, seperti menghasilkan suara seseorang yang terjatuh. Wang Lin diam-diam membuka formasi. Saat suara formasi bergemuruh, cahayanya menjadi kuat. Pada saat ini, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia menghentikan formasi dan dengan lembut mengatakan sesuatu. Kamu benar-benar ingin bertemu dengannya. Wang Lin pergi bersama Zou Ru. Perasaan rumitnya terhadap Liu Mei dan kenangan masa lalu yang tersimpan jauh di dalam pikiran. Dia tidak pernah ingin menyentuhnya. Pada akhirnya, Mu Bing Mei tidak melihat Wang Ping. Wang Lin tidak mau menebak apa yang dia pikirkan dan pergi. Itu seperti penghalang yang membagi mereka menjadi dua dunia ketika formasi diaktifkan. Ibaratnya jaraknya begitu jauh, bahkan mimpi pun tidak dapat melintasi celah tersebut. Jika jarak terjauh di dunia bukanlah hidup dan mati tetapi harus dilupakan, maka jarak itu pun tampak jauh lebih dekat daripada jarak antara Wang Lin dan Mu Bing Mei. Jarak terjauh yang bisa dicapai seseorang adalah tidak bisa melupakan. Anda ingin melupakan tetapi tidak bisa, Anda ingin mencarinya tetapi tidak memiliki arah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah waktu berlalu, mengalir kegelapan keabadian. Saat Mu Bing Mei ngilang dalam cahaya terang, air mata mengalir lagi. Dia ingin melihat Wang Ping, dia ingin menyentuh anaknya dan memeluknya. Namun, dia tidak bisa. Terlebih lagi, dia takut. Sebuah cacat muncul di hati daunya karena Liu Mei. Dia seharusnya menghilangkan kekurangan ini. Meskipun dao jantungnya tidak lengkap, cacatnya akan hilang. Namun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia melihat Wang Ping. Hati daunya bisa jadi lengkap atau bisa hancur total. Jika hidupnya adalah miliknya sendiri, dia akan menempuh jalan itu tanpa ragu apakah itu benar atau salah. Namun, sebagai brilliant void scientist, sebagian besar hidupnya bukan miliknya sendiri. Biarkan saja semua ini, berakhir seperti ini. Mu Bing Mei menggigit bibir bawahnya dan perlahan berbalik. Sosoknya tampak lebih kesepian daripada Wang Lin. Langit berwarna biru, dan hati Mu Bing Mei juga tampak membiru. Itu adalah warna biru yang sangat kuat. Ruang hampa begitu gelap sehingga cahaya dari bintang-bintang di jarak pun tidak bisa mencapai jarak ini untuk menutupi rasa sakit di hati Wang Lin. Dia hanya bisa membiarkan rasa sakit ini memenuhi seluruh tubuhnya. Saat rasa sakitnya berlanjut, mungkin rasa sakitnya akan berhenti. Wang Lin mengirim Zou Ru ke alam surgawi hujan yang baru. Mata Zou Ru dipenuhi keengganan saat Wang Lin mengusap kepalanya dan menunjukkan senyuman ramah. Dulu ketika dia mengambil gadis kecil ini dan membesarkannya, lambat laun dia merasakan perasaan menjadi seorang ayah. Setelah melihat Zou Ru, Wang Lin memikirkan Wang Ping dan Li Mu Wan. Bersikaplah baik di sini dan jangan sia-siakan terpanas Anda. Kamu sudah dewasa. Wang Lin menatap gadis yang bersemangat ini, dan kebaikan di matanya menjadi lebih kuat. Paman. Seolah-olah Zou Ru terbuat dari udara saat air mata mengalir dari pipinya tanpa henti. Dia memegang erat tepi pakaian Wang Lin seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Dia takut jika dia melepaskannya, Wang Lin tidak akan pernah kembali. Paman tidak tahu apakah membawamu ke sini itu benar atau salah, tapi Paman tidak bisa tenang jika kamu bersamamu Bing Mei. Wang Lin secara bertahap menekan rasa sakit di hatinya dan dia dengan lembut menatap Zou Ru. Anak ini telah menemani dia selama bertahun-tahun. Jika Paman tidak pernah kembali, Ru R kecil, kamu bisa mencari gurumu. Wang Lin memejamkan mata dan berbalik. Dia menarik pakaiannya dari tangan Zou Ru dan menghilang. Paman. Air mata Zou Ru jatuh di pakaiannya. Di belakangnya, Hu Juan menghela nafas sambil menarik tangan Zou Ru dan dengan lembut berkata, Pamanmu akan kembali. Di wilayah timur, setelah Kaisar Ilahi Naga Azure kembali, empat sekte ilahi mengalami perubahan drastis. Keempat sekte tersebut sekarang menjadi satu sekte, bukan empat sekte yang terpisah. Tidak akan ada lagi empat Kaisar Ilahi, melainkan hanya satu yang bernama Penguasa Ilahi. Ada banyak perbedaan pendapat di empat sekte ilahi terhadap langkah sekte ilahi Naga Azure ini. Namun, semua suara kontras muncul di hadapan kekuatan Azure Dragon Divine Emperor. Harta suci dari sekte ilahi kura-kura hitam dan sekte ilahi harimau putih tidak lagi dipegang oleh sekte tersebut dan jatuh ke tangan Kaisar Ilahi Naga Azure. Metode penggunaannya bukan lagi rahasia bagi sekte. Sosok Wang Lin muncul di wilayah timur segera setelah integrasi selesai. Saat dia muncul, dia ditemukan oleh orang-orang dari sekte Azure Dragon Divine. Wang Lin dengan tenang melihat tim penjaga Azure Dragon Divine Sec, dan para pembudidaya itu segera memerintahkan kepala. Wang Lin tidak berbicara dan perlahan melewati mereka. Baru setelah Wang Lin pergi, para petani yang berpatroli saling memandang. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan batu giok dan melaporkan masalah ini kepada para tetua. Salah satu penggarap di tim patroli ini berkata dengan perasaan tidak puas, dia bukan lagi Kaisar Ilahi, jadi mengapa kita harus mengucapkan salam padanya? Setelah kembali ke wilayah timur, Wang Lin menyadari bahwa suasananya sangat aneh. Semua anggota empat sekte Ilahi yang melihatnya memasang ekspresi aneh, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Tidak perlu waktu lama hingga bintang merah muncul di hadapannya. Disitulah sekte Vermillion Bird Divine berada. Namun, saat dia hendak masuk, dia berhenti dan berbalik. Dia melihat tujuh sinar cahaya mendekat dan berubah menjadi tujuh orang. Di antara mereka ada dua Vermillion Bird, satu macan putih, dan empat anggota Azure Dragon Divine Sec. Mereka semua adalah orang tua, dan tingkat kerusakan mereka tidak rendah. Mata Wang Lin tenang, dia akrab dengan ketujuh dari mereka karena mereka semua adalah tetua yang terlibat dalam menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Ketika, kedua tetua dari Vermillion Bird Divine Sec melihat Wang Lin, mereka merasa malu dan menghindari datangnya Wang Lin. Wang Lin, Azure Dragon Divine Soverein mengundangmu. Orang yang berbicara adalah anggota dari Azure Dragon Divine Sec. Dia memandang Wang Lin dengan meminta maaf. Dia tidak tahu mengapa Kaisar Ilahi melakukan semua perubahan ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Wang Lin perlahan bertanya, apakah orang-orang yang saya tinggalkan di Vermillion Bird Divine Sec aman? Setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia langsung berspekulasi tentang masalah tersebut. Orang ini tidak menemukan Kaisar Ilahi. Itu pasti karena Azure Dragon Divine Emperor telah mengatakan sesuatu, dan ada juga gelar Divine Soverein yang aneh. Dikombinasikan dengan semua hal aneh yang dilihatnya, Wang Lin menjadi berhati-hati. Mereka semua aman. Orang yang menjawab Wang Lin adalah seorang tetua dari Vermillion Bird Divine Sec. Wang Lin memandang lebih tua dan ingat bahwa ini adalah orang yang menanyakan apa yang dia rencanakan setelah menjadi Kaisar Ilahi. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara, lalu dia melangkah ke bintang yang terbakar. Anggota sekte Azure Dragon Divine mengerutkan kening dan melangkah ke medan bintang yang terbakar. Tetua Azure Dragon Divine Sec berkata dengan nada berat saat dia mengejar Wang Lin ke medan bintang yang terbakar, Wang Lin, Azure Dragon Divine Soverein ingin kamu menemuinya. Wang Lin mengabaikan yang lebih tua. Ketika dia memasuki medan bintang yang terbakar, perasaan ilahinya menyebar dengan bantuan nyala api. Dia menggunakan pembengkokan spasial untuk bergerak dengan cepat ke berbagai, memungkinkan dia mengkondisikan seluruh medan bintang yang terbakar. Namun, dia tidak menemukan jejak Big Head dan teman-temannya. Ekspresi Wang Lin langsung menjadi suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap ketujuh tetua yang mengejarnya. Di mana mereka, Wang Lin menatap mereka bertujuh dan dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, dia harus tetap tenang. Wang Lin, penguasa ilahi ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin aku mengutarakan untuk ketiga kalinya? Wang Lin perlahan berkata, Tanpa aku, Azure Dragon Divine Soverein akan tetap tersegel di alam surgawi hujan. Kamu, tetua dari Azure Dragon Divine Sek menatap Wang Lin, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Jika bukan karena kaisar ilahi burung Vermilion yang lama, sekte ilahi naga Azure milikmu pasti sudah lama hilang. Jika Azure Dragon Divine Sovereinmu ingin bertemu denganku, dia bisa datang ke sini. Wang Lin tidak akan keluar dari bintang yang terbakar ini. Api mengerikan di sini dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan. Tetua dari sekte Dewa Naga Azure tertawa marah, namun orang-orang di sekitarnya memikirkannya. Kaisar ilahi burung Vermilion mati demi empat sekte ilahi. Orang tua ini sangat mengaguminya karena hal ini. Pada saat ini, sebuah harapan kuno muncul. Rupanya mengandung mantra kekuatan. Ketika itu muncul, bahkan bintang yang terbakar pun tampak berhenti. Ekspresi ketujuh tetua segera menjadi serius. Mereka mundur beberapa langkah dan mengatupkan tangan secara serempak. Salam, penguasa ilahi. Potongan lampu hijau muncul di dunia dan mengembun dengan cepat. Api di sekitarnya diperlihatkan oleh sepasang tangan raksasa dan sebuah area terbuka muncul. Lampu hijau memadat menjadi penampakan kaisar embukaan ini. Dibandingkan dengan keadaan yang dia alami di alam surgawi hujan, kaisar ilahi Naga Azure dia seperti orang baru. Jubah hijaunya bersinar terang dan tangan berada di belakang punggung. Tekanan yang mengejutkan menyebar dan menutupi area tersebut. Saya kira anda telah kembali untuk mengembalikan harta karun suci. Kaisar ilahi Naga Azure mengulurkan tangannya dan dengan tenang menatap Wang Lin. Tidak ada sedikitpun emosi di matanya, mereka benar-benar kedinginan. Di mana teman-temanku? Wang Lin mundur beberapa langkah dan menatap kaisar ilahi Naga Azure. Dia merasa seluruh tubuhnya akan robo karena tekanan ini, tapi dia memaksa dirinya untuk menanggungnya. Kaisar ilahi Naga Azure tersenyum, hanya saja senyuman ini sangat dingin. Saya tidak menginginkan mereka, semua orang luar dikirim ke sebuah planet di tepi empat sekte ilahi. Aku bisa meninggalkan identitasku sebagai kaisar ilahi burung Vermilion, aku bisa memberi harta suci, aku bisa pergi dan tidak pernah kembali, tapi aku akan mengambil satu hal. Wang Lin tidak pernah bermaksud menyimpan harta karun suci. Dia membayangkan tangan ke dalam kegelapan dan kemudian sebuah batu putih terbakar muncul. Ada juga setetes darah suci di dalamnya. Wang Lin dengan tenang berkata, saya ingin mengambil sisa-sisa kaisar ilahi yang lama. Kaisar ilahi Naga Biru diam-diam merenung sejenak. Rasa dingin di matanya sedikit berkurang tetapi segera kembali normal. Saya pikir dia lebih suka dimakamkan di empat sekte ilahi. Kaisar ilahi burung Vermilion yang lama menghabiskan hidupnya untuk empat sekte ilahi. Sekarang dia sudah mati, dia berhak mendapatkan kebebasan. Aku akan membawanya pergi. Mata Wang Lin menunjukkan yang gigi saat dia menghitung tangan dan batu putih itu terbang menuju kaisar ilahi Naga Azure. Azure Dragon Divine Soverein dengan hati-hati melihat batu itu. Dia menghela nafas dan tidak lagi berbicara. Dia kemudian berbalik dan pergi, dan ketujuh tetua itu pergi bersamanya. Salah satu tetua Vermilion Berth Divine Sekte menoleh ke arah Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Azure Dragon Divine Soverein memperhatikan, menyebabkan lelaki tua itu menghela nafas dan tidak berbicara. Wang Lin pergi bersama kaisar ilahi tua, yang tubuhnya telah berubah menjadi batu. Dia meninggalkan empat sekte ilahi dan melihat kepala besar dan teman-temannya menunggunya. Empat sekte ilahi tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya, tetapi penampilan tetua sekte ilahi Burung Vermilion telah membuat Wang Lin bertanya-tanya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini karena kaisar ilahi Burung Vermilion yang lama juga memberikan jubah Burung Vermilion dan token yang dibentuk oleh Roh Burung Vermilion. Azure Dragon Divine Soverein tidak menyebutkannya sama sekali. Jika Anda mengatakan dia lupa, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Juga, rahasia yang hanya diketahui oleh kaisar ilahi Burung Vermilion, rahasia yang menyebabkan perang antara empat sekte ilahi dan alam kekosongan cemerlang, penguasa ilahi naga Azure tidak menanyakannya sama sekali. Setelah Wang Lin membawa semua orang pergi, Azure Dragon Divine Soverein duduk di aula utama Azure Dragon Divine Sek. Dia tampak sangat lelah dan empat harta karun suci tergeletak di hadapannya. Namun, ia tidak berbunyi pada harta karun suci, melainkan di luar aula utama. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menariknya. Dia menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa didengar oleh orang lain selain dia. Setelah mengirim kepala besar dan teman-temannya ke alam surgawi hujan yang baru, dia tidak lagi merasa khawatir. Dia dengan tenang melayang di antara bintang-bintang dan kemudian matanya bersinar seperti bintang. Aura yang kuat mengelilingi Wang Lin. Dia sepenuhnya tertutup oleh niat bertarung. Uo Sen, sudah lebih dari seribu tahun. Kamu dan aku harus bertarung pada akhirnya. Aura Wang Lin sangat mengerikan saat dia terbang melintasi bintang-bintang. Dia menggunakan spatial bending saat dia dengan cepat bergerak menuju planet Suzaku yang familiar. Di planet Suzaku, tidak. Banyak pembudidaya yang tersisa di planet ini. Sebagian besar dari mereka telah pergi ke tanah dewa kuno. Setelah mereka masuk, mereka disingkirkan dari luar. Tidak ada yang tahu apakah para petani itu masih aman. Tanah dewa kuno adalah celah spasial, jadi apapun yang terjadi di dalam tidak akan menyebabkan perubahan apapun di luar. Ruang di luar planet Suzaku berputar dan Wang Lin melangkah keluar. Melihat planet Suzaku dan para penggarap di sekitarnya, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia muncul, dia berada di bulan planet Suzaku. Secara alami ada yang mengotak-atik di sini, namun berkat tingkat terpanas Wang Lin, tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin menemukan gunung dan menyembunyikan dirinya di dalam. Dia kemudian membuka ruangnya sendiri di dalam dan mengukir formasi di tanah. Ini adalah formasi surgawi King Lin yang dia pelajari ketika dia menyatu dengan King Lin. Itu bisa menyembunyikan semua jejaknya dan mencegah siapapun yang ada. Setelah membentuk formasi, dia mengeluarkan beberapa batu giyok langit dan menempatkannya pada formasi. Tangannya menunjuk ke antara penanda dan sebagian dari jiwa asal mula terbang keluar. Jiwa, ambillah wujud. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk beberapa segel. Jiwa asal berubah menjadi asap hijau dan mengitarinya beberapa kali. Kemudian dikondensasi menjadi bentuk manusia. Bentuk tubuh. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan membekukan darah. Sedikit sisa energi asal selestialnya dimasukkan ke dalam bagian jiwa asal mula ini. Jiwa asal segera bersinar merah dan beberapa batu di tanah bergetar seolah ditarik. Segera, bebatuan itu terbang ke dalam jiwa asal. Seolah-olah sebuah pusaran telah terbentuk di dalam gua ketika potongan-potongan batu yang tak terhitung banyaknya berkumpul menuju jiwa asal dan perlahan-lahan menggugurkannya. Setelah sekitar tujuh menit, salinan Wang Lin muncul. Mantra surgawi formasi tubuh kaisar langit King Lin sangat nyata. Wang Lin menutup matanya. Bahkan dengan tingkat memastikannya tertanam, dia tidak bisa apakah jiwa asal dihadapannya itu asli atau palsu. Jika itu hanya terlihat seperti aslinya, itu tidak akan menjadi mantra surgawi King Lin. Selain tidak mungkin dibedakan dengan tubuh aslinya, ia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang hampir sama dengan tubuh aslinya. Hanya saja, dengan jiwa asal Wang Lin, itu hanya bisa bertahan sepuluh hari. Setelah sepuluh hari, avatar ini akan runtuh. Kalaupun dibunuh, hanya akan melukai ringan tubuh aslinya dan tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar. Pada saat yang sama, tubuh aslinya tidak dapat bergerak dalam sepuluh hari ini dan akan tertidur lelap. Itu sebabnya itu harus digunakan dengan formasi untuk kehadirannya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan celah pada ruang penyimpanannya terbuka. Mayat perempuan berwarna pera keluar dari celah. Dia tidak berbicara dan duduk di dalam formasi di sebelah Wang Lin. Formasi itu ada di sini untuk menyembunyikannya dan mayat perempuan ada di sini untuk menjaganya. Wang Lin merenung sedikit sebelum menetapkan beberapa batasan yang kuat dan akhirnya dia merasa nyaman. Dia menutup matanya seolah-olah dia sudah mati dan bahkan napasnya perlahan terhenti. Bahkan detak jantungnya pun hilang dan dia seperti orang mati. Pada saat yang sama, saat nafas dan detak jantung Wang Lin berhenti, avatar yang terbuat dari batu perlahan membuka matanya. Setelah menggerakkan tubuhnya sedikit, Wang Lin melihat tubuhnya di dalam formasi dan mayat wanita berwarna perak. Kemudian tubuhnya berkedip dan langsung meninggalkan gunung. Dia menggunakan spatial bending untuk melewati semua panggilan di luar planet Suzaku dan muncul kembali di planet Suzaku. Ketika Wang Lin melewati para penggarap di sekitar planet Suzaku, empat orang membuka mata mereka. Seolah-olah mereka telah memperhatikan sesuatu, tetapi mereka tidak menghentikan Wang Lin. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir ini, banyak monster tua nakal yang dikerahkan ke sini. Tak satu pun dari para penggarap yang memasuki Tebi mengenalnya selain Wang Lin. Setelah dia memasuki planet Suzaku, dia langsung menuju Laut Setan. Sepanjang perjalanan, dia tidak menggunakan transportasi untuk segera sampai di sana, tapi menghabiskan waktu beradaptasi dengan tubuhnya. Hanya setelah dia benar-benar membiasakan diri barulah dia mempercepat. Sepanjang jalan, dia melewati bekas sekte pertarungan jahat dan formasi naga yang dibentuk oleh gunung berukir. Samar-samar dia melihat seorang wanita dengan cermat mempelajari setiap skala hanya untuk menghasilkan batu pelindung giyok. Dia menatap naga dari seribu tahun yang lalu meskipun lebih dari setengahnya rusak dan hanya sedikit menyerupai naga. Tidak ada lagi sekte di sini dan tempat itu benar-benar sunyi. Wang Lin menarik dan menghilang. Dia melewati lebih dari sebagian Lautan Setan dan tiba di pintu masuk Tanah Dewa Kuno. Itu benar-benar sunyi dan tidak ada satupun yang berkepentingan di sini. Jelas sekali mereka semua telah memasuki Tanah Dewa Kuno. Wang Lin menuju ke dalam pintu masuk tanpa ragu-ragu dan muncul dalam tidurnya. Saat dia masuk, bau darah yang kuat menghembusnya. Ada banyak batu yang mengambang di kedalaman dan semuanya cat merah darah. Ada banyak mayat yang mengambang di bawah air. Ada yang berkuasa dan binatang buas. Ada laba-laba biru setinggi seribu kaki, ular piton raksasa setinggi sepuluh ribu kaki, dan banyak binatang buas dengan berbagai ukuran. Bahkan ada seekor naga, tetapi tidak memiliki sayap, dan ada sekelompok serangga seukuran lengan. Masih ada titik energi asal yang tersisa di sini, sudah jelas bahwa pertempuran hebat telah terjadi di tempat ini. Sebagian besar jenazah di sini terbakar, ada yang membeku, dan ada yang mengeluarkan nanah. Jelas sekali mereka diracun. Semakin jauh dia terbang, semakin banyak mayat, dan jumlah penyebab kematian semakin meningkat. Ada seekor ular piton raksasa yang tertusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berada di atas sebongkah batu. Namun, matanya masih terbuka dan berisi tajam. Pada akhirnya, mustahil untuk melihat mayat secara utuh, karena semuanya hanyalah anggota tubuh dan bagian tubuh yang patah. Bahkan Wang Lin, yang terbiasa hidup dan mati, merasakan mata muridnya berkontraksi karena hal ini. Namun, dia tidak berhenti dan terus terbang menuju pintu masuk ke tingkat berikutnya. Saat dia terbang, aura dingin mengelilinginya. Wang Lin berhenti dan melihat ke kanan. Ada batu besar 10 ribu kaki di sebelah lokasi. Ada banyak tubuh yang dimutilasi di atas batu itu, tubuh para pembudidaya dan binatang buas. Ada cahaya hitam yang mengelilingi tepi batu. Kecuali jika Anda memperhatikannya dengan cermat, mustahil untuk melihat cahaya hitam di dalam rahasia yang gelap ini. Ada seorang pria yang berjongkok di bawah cahaya hitam. Hanya bagian atas tubuhnya yang telanjang dan menutupi rambut hitam seolah dia orang biadab. Namun, jika Anda melihatnya, tidak ada yang akan mengira itu adalah manusia. Ada lebih dari 10 cabang yang disebutkan di cermin dan ada kepala di ujung setiap cabang. Mereka semua sedang mengunyah. Krang, krang. Suara ini sangat pelan dan mudah diabaikan. Namun, saat melihat Wang Lin terkejut pada benda aneh ini, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Wang Lin akhirnya bisa melihat dengan sumber suaranya yang jelas. Kepala-kepala itu berebut binatang buas, sepertinya bahkan tulang-tulangnya pun dimakan. Ketika Wang Lin melihat pria kekar itu, pria kekar itu juga memperhatikan Wang Lin. Lebih dari 10 kepala perlahan bangkit dan menatap Wang Lin. Beberapa kepala mengeluarkan darah dari mulut, sementara beberapa masih mengunyah. Pada saat itu juga, Wang Lin merasakan hawa dingin memenuhi tubuhnya. Rasa dingin ini menusuk tulangnya dan perasaan krisis yang kuat di sekitarnya. Namun, dengan pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun, Wang Lin memiliki pikiran yang kuat dan tetap tenang. Dia tidak mundur atau melarikan diri secara tidak sadar, tetapi hanya berdiri di sana seolah-olah dia telah mengakar. Pupil matanya mengecil hingga menjadi titik hitam saat dia menatap binatang buas yang tampak seperti pria kekar itu. Ji Kiyong, kenangan Dewa Kuno Tusi terlintas di benak Wang Lin sebelum dipahami pada ingatan binatang buas ini. Setelah mengenali binatang ini, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Seiring dengan meningkatnya tingkat pemahaman, pemahaman hukum, dan pengalamannya, Wang Lin memahami bahwa kekuatan bukanlah yang terkuat. Ada beberapa binatang buas yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa binatang buas yang bahkan Dewa Kuno Bintang 8 pun tidak ingin memprovokasi. Seperti kawanan nyamuk atau kenangan lain yang baru diingat Wang Lin. Itu adalah rahasia yang gelap, bahkan bintang pun tidak dapat mencapai area ini. Ada planet ungu jauh di sana. Sosok setinggi ratusan kaki perlahan terbang keluar. Jumlahnya memang tidak besar, namun terdapat 36 cabang dengan 36 kepala besar yang menempel di sana. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa setiap cabang memiliki panjang 10.000 kaki. Akibatnya, tubuh binatang aneh ini bisa diabaikan. Setelah terbang menjauh dari planet ungu, ia mengeluarkan suara gemuruh. Ini adalah auman yang dikumpulkan dari 36 kepala, dan itu sangat menggemparkan. Bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai runtuh dan terbelah. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Binatang itu tidak berada di luar angkasa, tetapi pada dewa kuno raksasa tidak jauh dari sana. Tidak banyak binatang di antara bintang-bintang yang berani mengaum pada dewa kuno, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berani menyerang dewa kuno. Ji Kiong yang mendesak 36 mengisi ke arah dewa kuno sambil mengaum. Adegan berakhir di sini. Wang Lin memandang Ji Kiong yang memandang ke arahnya dan dengan lembut mundur. Salah satu kepala Ji Kiong menunjukkan keraguan. Ia mengamati Wang Lin dan kemudian pada mayat yang tersisa seolah-olah sedang mempertimbangkan threat off. Wang Lin perlahan mundur lagi dan berjaga-jaga. Dari ingatan Tusi, binatang ini sangat kuat. Wang Lin harus mengakui bahwa dengan tingkat kerusakannya saat ini, dia akan kesulitan membunuh atau menangkap binatang ini, jadi dia hanya bisa mundur. Namun, dia harus berhati-hati saat mundur, dan dia harus melakukannya perlahan. Jika terlalu cepat, binatang buas ini akan segera mengejarnya. Jika binatang ini bisa menjadi binatang dewa kuno di tubuh asliku, itu akan membuat kekuatan tubuh asliku meningkat pesat. Sayangnya, saat Wang Lin perlahan mundur, delapan belas kepala Ji Kiong secara bertahap diturunkan dan terus mengunyah tubuh, membuat suara berderak keras. Suara ini bergema di dalam yang sunyi ini dan terdengar sangat keras. Namun, masih ada kepala yang belum diturunkan untuk membakar mayat tersebut. Ia dengan dingin menatap Wang Lin. Saat Wang Lin perlahan mundur, kepalanya tampak melambai seperti ular dan mengjilat tepinya. Ini adalah kepala seorang pria parubaya. Rambutnya berantakan dan darah keluar dari sudut mulut. Ia menatap Wang Lin sambil mencekik daging di mulutnya. Setelah Wang Lin mundur sepuluh langkah, tujuh belas kepala yang tersisa semuanya diturunkan, tetapi mata pria parubaya itu menyala dan dia mengirimkan sepotong daging busuk. Wang Lin mengambil langkah mundur tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melarikan diri. Saat dia bergerak, kepala pria parubaya itu menjerit keras. Teriakan ini memiliki kekuatan bahkan untuk menembus batu dan logam saat menutupi seluruh kedalaman ini. Beberapa batu yang mengapung langsung runtuh. Pada saat yang sama, tujuh belas kepala yang tersisa tiba-tiba bangkit dan menatap Wang Lin. Kemudian mereka berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin muram, mustahil untuk memahami binatang ini dengan berpikir seperti seorang cerdas. Dia awalnya tidak mau ambil pusing dengan hal itu, tapi sekarang hal itu semakin dekat dan dekat. Dia tidak bisa menggunakan spatial bending di dalam tubuh dewa kuno, tapi dia bisa berteleportasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan menghilang. Namun, begitu dia menghilang, Ji Kiong yang mengejarnya juga menghilang. Ketika Wang Lin keluar dari kekecewaan, ekspresian cepat melangkah ke samping. Ada ledakan dan energi pedang sepanjang seratus kaki melewatinya. Embusan angin menggambarkan wajahnya dan Wang Lin segera menoleh ke belakang. Ji Kiong juga berteleportasi sambil mengejar Wang Lin, dan pedang energi keluar dari salah satu mulut. Mata delapan belas kepala itu menunjukkan tingkat haus darah dan keserakahan yang berbeda-beda. Mereka semua menatap Wang Lin saat mereka mendekat. Mereka tampak ingin mencapainya dan peringkat dagingnya yang hidup. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia berteleportasi tanpa sepatah katapun. Ji Kiong meraung dan segera mengejarnya. Manusia dan binatang terus-menerus berteleportasi di dalam kekecewaan. Ji Kiong sangat cepat. Jika dia tidak bisa menggunakan transportasi, Wang Lin tidak akan bisa membandingkannya. Namun, Wang Lin berhati-hati dan sering berteleportasi setelah muncul, sehingga dia bisa menjaga jarak antara mereka. Raungan Ji Kiong menjadi semakin marah. Salah satu kepalanya, seorang wanita tua, menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah berbau amis. Darahnya bergerak dan berubah menjadi dua tanda merah darah. Satu terbang ke udara dan satu lagi terbang ke bumi. Pada saat ini, gelombang cahaya darah muncul dan menyegel langit dan bumi. Semua transmisi seperti menabrak pelat logam di dalam area tertutup ini. Wang Lin baru saja ingin berteleportasi, jadi ekspresinya menjadi lebih suram. Tangannya menggenggam tangan dan membuka ruang penyimpanannya. Saat Ji Kiong mendekat, Wang Lin mengeluarkan jimat kuning, NOV, ELB, Saya N. Dia berbaring di dadanya tanpa ragu dan angin di sekitarnya, lalu Wang Lin pergi. Kecepatannya meningkat pesat saat dia menghilang dalam kilatan cahaya hantu. Kepala ke-18 Ji Kiong tampak terkejut, tetapi mereka segera mengeluarkan raungan terpadu. Salah satu kepala, yaitu seorang gadis, mengeluarkan ular ganas dan angin hitam muncul di sekitar Ji Kiong. Angin ini menciptakan badai dan menyerang Ji Kiong. Ini bergemuruh keras saat Ji Kiong mengejar Wang Lin sekali lagi. Pada saat yang sama, nyanyian keluar dari empat kepala lainnya dan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka bersinar dan kemudian dicetak di badai. Akibatnya, kecepatan badai meningkat beberapa kali lipat. Jarak yang diperoleh Wang Lin langsung tertutup. Saat ini, Wang Lin sudah sangat dekat dengan pintu masuk ke area berikutnya. Samar-samar dia bisa melihat bayangan raksasa di hadapannya. Wang Lin tahu bahwa begitu dia memasuki ekosistem, dia bisa meninggalkannya dan menjauh dari binatang yang menakutkan itu. Namun, dia tidak punya waktu. Meskipun badai terdengar jauh, badai itu sudah berada dalam jarak seribu kaki darinya. Jika ini terus berlanjut, Ji Kiong akan menyusul sebelum Wang Lin bisa memasuki pusaran. Pada saat krisis ini, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangan kirinya membentuk segel dan dia memutar tangannya. Lautan api segera muncul, membentuk penghalang. Dia segera berbalik, dan saat melakukannya, guntur. Menyambar di mata lokasi dan dia menunjuk. Dalam sekejap, suara gemuruh melanda dan guntur tak berujung keluar dari tangan Wang Lin. Guntur membentuk jaring dan jatuh ke arah api. Saat ini, badai hitam di sekitar Ji Kiong menjelajah lautan api. Ada suara gemuruh yang menggemparkan dan kobaran api segera menghilang dan menyebar. Badai hitam juga berhenti terjadi karena lautan api, tetapi Ji Kiong yang memimpin delapan belas orang keluar dari angin hitam dan terbang menuju Wang Lin. Berbagai delapan belas kepala semuanya menampakkan ekspresi garang, terutama pria parubaya, yang memenuhi kegembiraan memakan daging hidup. Namun, Wang Lin sudah mencegahnya. Jaring petir segera mengelilingi Ji Kiong. Jaring guntur muncul dan Ji Kiong meraung tanpa henti, tapi melambat. Mata Wang Lin berbinar. Mantra api dan petirnya sangat kuat, namun tidak cukup untuk melukai Ji Kiong, hanya menghalanginya. Dengan berapa lama mantra ini dapat memblokir Ji Kiong, dia masih memiliki kesempatan untuk memasuki pusaran itu dan menghindari kejaran Ji Kiong. Namun, Wang Lin tidak mau pergi begitu saja. Jika kamu berani mengejarku, maka kamu harus membayarnya. Rasa dingin muncul di matanya saat dia membentuk segel. Kemudian energi melonjak dan rasa dingin muncul di tubuhnya. Aura kematian tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan membentuk jaring energi kematian. Dia meraung dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, energi kematian ini berkumpul dengan gila-gilaan hingga hanya tinggal satu helai merah tua. Ia menyerang Ji Kiong, menimbulkan badai yang menggelegar dalam perjalanannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat energi mati berwarna merah tua ditembakkan, Ji Kiong bergetar dan jaring guntur di sekitar tubuhnya runtuh. Saat jaring guntur runtuh, energi menetap di udara seperti meteor dan muncul di delapan belas pasang mata dari delapan belas kepala. Itu dibebankan langsung ke salah satu dari delapan belas kepala, kepala pria parubaya itulah yang bertekad untuk membunuh Wang Lin. Energi kematiannya sangat cepat hingga menutup dalam sekejap. Itu mendarat di kepala dengan keras. Di bawah pengaruh yang kuat ini, Ji Kiong tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Wang Lin tidak punya waktu untuk melihat hasilnya saat dia dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia mendekati pusaran itu dan melangkah masuk. Saat dia menghilang, dia berbalik untuk melihat Ji Kiong, dan jantungnya berdetak kencang. Mata kepala pria parubaya itu mengeluarkan darah hitam, tapi selain itu, dia tidak terluka. Ji Kiong gemetar dan delapan belas kepala mendongat dan mengeluarkan suara gemuruh beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini benar-benar marah. Saat gemuruh bergema, bahkan pusaran tempat Wang Lin berada menjadi tidak stabil. Ji Kiong tiba di sebelah kanan pusaran dalam sekejap dan menyerang saat Wang Lin menghilang. Uji coba pertama tanah dewa kuno bagian menjadi uji coba logam, kayu, api, dan tanah. Saat itu, dia memasuki uji coba bumi dan mengambil risiko untuk membunuh Bongkok Meng. Kali ini dia memasuki uji coba logam. Saat dia keluar dari cermin, yang muncul di hadapannya adalah pedang kuburan. Ada pedang patah yang tertusuk ke tanah di mana-mana. Sekilas, dunia tanpa batas ini seluruhnya tertutup pedang, dan mustahil untuk menghitung semuanya. Ada rasa kesedihan yang kuat dari pedang yang mengeluarkan aura kesepian. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati sekeliling dan segera keluar. Pada saat yang sama, pemandangan bersinar dan guntur mengelilingi tubuhnya. Dari jauh, Wang Lin tampak seperti guntur surgawi di masa lalu. Dia tidak ragu sekali untuk menyerang, lalu dia menunjuk ke belakang. Guntur di sekelilingnya sepertinya telah menemukan celah, dan meledak di belakangnya. Tepat pada saat ini, langit gelap di belakang Wang Lin berputar. Ji Kiong yang marah melangkah keluar dan menyerang dengan guntur yang ditembakkan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh kuburan pedang ketika guntur mendarat. Ji Kiong mengeluh dan mengabaikan guntur, 17 pasang mata merah menatap Wang Lin saat mengejar. Namun, kekuatan guntur Wang Lin tidak bisa dianggap remeh. Saat guntur menimpa Ji Kiong, Ji Kiong tidak mungkin bisa melaju kencang. Seolah-olah Ji Kiong sedang mengalami janji ilahi dan Wang Lin adalah surga utusan. Saat Wang Lin terbang, tangannya dengan cepat membentuk segel. Guntur muncul dari lewat dan melintas di antara jari-jarinya sebelum menyerang Ji Kiong. Ji Kiong terus mengaom, 18 kepala terus melantunkan mantra, dan mantra yang tak terhitung banyaknya ditembakkan ke arah Wang Lin. Pada saat ini, awan hitam muncul di hadapan Wang Lin. Itu berubah menjadi lidah hitam yang dengan cepat menyerangnya. Wajah Wang Lin sedikit pucat dan rasa dingin memenuhi matanya. Tangannya menunjuk ke mengecewakan dan Koldewin menutupi sebagian langit. Itu berubah menjadi empat naga hitam dan menyerang lidah hitam itu. Gemuruh menggelegar begelombang dan dampaknya menyebar dalam bentuk riak. Wang Lin menghindar ke samping untuk menghindari gempa susulan. Kemudian tangan membentuk segel sekali lagi dan Guntur muncul lagi. Lautan api juga menyebar bersamaan dengan Guntur. Ji Kiong meraung. Mata seorang pria berambut biru menjadi kamulut untuk mengoceh. Sinar cahaya biru muncul dan uap air muncul di depan kepala. Uap air segera mulai membengkak dan muncul sejumlah besar air. Itu menyapu langit, membuatnya tampak seperti lautan baru yang muncul. Saat Guntur dan api Wang Lin menembus lautan, kepala seperti anak laki-laki mengeluarkan seteguk energi dingin. Energi dingin ini merupakan angin dingin yang menyebabkan dunia bergetar dan memenuhi dunia dengan energi dingin. Suara berderak terdengar dari lautan dan kemudian seluruh lautan membeku menjadi lautan. Guntur yang tak berujung membeku di dalam, dan bahkan nyala api yang berkobar pun tidak bergerak di dalam es. Kalau begitu, tidak akan cukup mengejutkan, tapi energi dingin sepertinya mampu menciptakan es di mana saja. Wang Lin jelas merasakan energi dingin datang dari semua sisi. Dia memperhatikan ada sedikit es yang muncul di sekelilingnya. Wang Lin telah berjuang sepanjang hidupnya dan sangat berpengalaman, jadi dia tidak panik sama sekali. Tubuhnya bersinar merah dan armor Vermilion Bert muncul di sekelilingnya. Setelah armor mengelilingi tubuhnya, Vermilion Bert putih menjerit. Wang Lin mendarat keluar dan langsung menabrak es yang muncul. Suara letupan muncul dari udara tipis. Sebelum es menyentuh Wang Lin, es itu sudah mencair. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk menerobos es yang terbentuk di sekitarnya. Setelah keluar dari es, Wang Lin mengangkat tangannya kondisi dan guntur tak berujung muncul lagi. Kali ini dia tidak mengirimkannya ke Jikiong, tapi ke kuburan pedang. Dalam sekejap, guntur mendarat di tanah dan menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Guntur mempengaruhi dan mempengaruhi semua kata-kata yang patah. Pedang tersebut menghantarkan guntur, sehingga menyebar dengan cepat, dan segera, semua pedang dalam jarak 10 ribu kaki tertutup oleh guntur. Sambil mengaum, Wang Lin tanpa ampun mengangkat tangannya. Ketika Jikiong berada dalam jarak seribu kaki darinya, semua pedang di tanah terpengaruh oleh guntur dan ditarik dari tanah. Pedang ini jatuh seperti hujan pedang ke arah Jikiong sambil membawa kekuatan guntur. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Jikiong memiliki niat membunuh terhadapnya, dan pada saat yang sama, Wang Lin juga memiliki niat membunuh terhadap Jikiong yang tidak mau menyerah. Namun, dengan tingkat pukulannya saat ini, akan terlalu sulit untuk membunuh Jikiong. Jika bukan karena kecepatannya, Jikiong akan menyusul dan mempercepatnya. Meskipun dia hanya di sini dengan avatarnya dan itu tidak akan banyak mempengaruhi tubuh aslinya jika dia mati, dia datang ke sini untuk melihat kekuatan Tuosen, jadi dia tidak mau menerima kematian di sini. Pada saat ini, semua pedang di darat menyerang Jikiong. Wang Lin dengan cepat mundur. Saat dia melakukannya, tangannya bergerak dan menembakkan guntur ke tanah. Setiap kilatan guntur menyebabkan guncangan yang menggelegar dan membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Saat Wang Lin bergerak semakin cepat, hampir semua pedang dalam jarak 5.000 km terangkat ke udara. Guntur mengelilingi pedang, dan kelompok pedang yang padat membentuk jaring yang rapat. Suara siulan pedang begitu keras bahkan menggantikan suara guntur dan meredam auman Jikiong. Hujan pedang. Hujan pedang, adalah satu-satunya istilah yang tepat untuk menggambarkan pemandangan ini. Pedang yang tak terhitung jumlahnya tertutup karat, tapi semua karat itu telah rontok karena guntur. Ada pedang berkilau yang tak terhitung jumlahnya sebelum Wang Lin melesat ke arah Jikiong. Pedang ini bergerak semakin cepat. Energi pedang dan guntur menyebar dan menyerang Jikiong dari segala arah. Jikiong meraung marah, dan delapan belas kepala itu bernyanyi dan tangannya membentuk segel seperti yang dilakukan seorang ahli. Saat delapan belas kepala bernyanyi, tanda hitam muncul di depan masing-masing kepala. Semakin banyak rune muncul, dan mereka muncul lebih cepat. Rune tersebut membentuk perisai cahaya yang menutupi tubuhnya. Pada saat ini, hujan pedang tiba. Bang, 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 bang. Pedang itu ditembakkan dengan perisai cahaya seperti orang gila, dan guntur memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Juga, pedang itu membawa aura tidak ada jalan untuk mundur saat menabrak perisai cahaya. Jika layar cahayanya tidak pecah, sepeda motornya akan hancur. Gemuruh, 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 gemuruh. Pedang-pedang itu runtuh satu demi satu menjadi debu yang terdorong menjauh. Namun, pedang lain menembus debu dan memulai dengan perisai juga. Proses ini berlangsung selama puluhan napas. Layar cahaya membentang angsur bergetar dan memancarkan kilatan cahaya hitam. Layar cahayanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran, namun jumlah pedangnya berkurang dengan cepat. Bagaimana bisa Wang Lin membiarkan berakhir seperti ini? Tangannya bergerak, mengirimkan guntur ke area yang lebih jauh. Saat gelombang pertama pedang terbang runtuh, gelombang pedang kedua menutupi langit dan jatuh. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam layar cahaya dan layar cahaya berubah menjadi transparan, menampakkan api. Kepala pria parubaya di antara 18 kepala itu menyemburkan api dalam jumlah besar. Namun, api ini bukan merah, melainkan emas. Api emas ini keluar dari perisai cahaya dan menyapu langit. Panas yang dikandung api cukup untuk melelehkan semua pedang terbang. Melihat api itu, bukan saja Wang Lin tidak kaget, dia juga bahagia. Setelah sedikit keraguan, mata Wang Lin menjadi yakin. Ini adalah kesempatan surgawi. Api muncul di mata kiri Wang Lin dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia berteriak, sembilan mantra misterius, tangga darurat. Tidak ada batasan di mana ada api. Wang Lin berubah api dan menghilang. Namun, ketika dia muncul kembali, dia berada dalam jarak 30 kaki dari Jikiong, di dalam api emas. Saat tubuhnya muncul kembali dan dia merasakan panasnya, bahkan dia merasa panasnya agak tidak teraktifkan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menyerang ke depan sekali lagi. Kali ini, dia muncul 10 kaki di atas kepala pria paru baya itu. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan dan pedang besi muncul. Pedang besi ini memiliki banyak karat di atasnya, dan saat pedang itu muncul, semua pedang terbang dalam percobaan ini. Bergetar, energi yang berasal dari dalam Wang Lin dibebankan ke pedang besi dan melintasi. Energi asal berubah menjadi pedang yang menakjubkan dan menakjubkan. Pedang itu mendarat dan darah menyembur kemana-mana. Terjadi ledakan, lalu garis darah muncul di salah satu dari 18 kejadian tersebut. Mata kepala pria paru baya itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dan dia terjatuh. Tanpa ragu, Wang Lin menarik pedangnya dan keluar. Dia menggunakan tangga darurat untuk meraih kepala dan kemudian muncul 10 ribu kaki jauhnya. Dia segera pergi dan tidak kembali. Bab 1128 Avatar meninggal. Setelah berhasil memotong satu kepala, bahkan Wang Lin pun terkejut. Kecuali dia dipaksa, dia tidak akan pernah melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Bagaimanapun, Ji Kiong adalah binatang purba yang berani melawan Dewa Kuno. Niatnya adalah untuk melukai Ji Kiong dan dengan demikian memberikan kesempatan pada gelombang pedang kedua untuk menyerang. Namun, dia tidak mengira serangan yang satu ini akan memenggal kepalanya. Tidak ada cukup waktu untuk berpikir, jadi dia hanya bisa mencapai kepala pria paru baya yang menurutnya aneh dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, langit meledak menjadi api hijau, dan ada pecahan hijau di dalam api. Pecahan ini seperti pecahan porselen yang pecah, namun ada kekuatan surga yang menggerakkan dari pecahan itu. Mata Wang Lin bertanya, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia meraih pecahan itu dan berubah menjadi bayangan saat dia menyerang ke depan. Pada saat ini, cabang yang kepalanya terpotong dengan cepat menyusut hingga menghilang menjadi gas hijau, 17 kepala yang tersisa mendongak dan bahkan tubuh lelaki kekarnya bergetar hebat. Kemudian ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Raungan ini menekan guntur dan menyebar ke segala arah. Seluruh wilayah tampak terbalik dan semua pedang masuk bergetar. Saat Ji Kiong meraung, dia menyerang. Itu sangat cepat sehiti Wang Lin. Ketujuh belas kepala itu melantunkan berbagai mantra dan semuanya berusaha menyalakan Wang Lin. Badai segera muncul dan kabut hijau muncul dari udara tipis. Kepala hijau raksasa muncul di hadapan Ji Kiong. Ia memiliki wajah manusia tetapi bersisik dan memiliki kepribadian yang kejam. Dari jauh, orang dapat mengetahui bahwa ia sangat besar, tingginya tidak kurang dari 10 ribu kaki. Yang aneh adalah ada bekas tangan di antara alis kepala ini. Cetakan tangan ini seperti segel dan mengeluarkan gas ungu yang tak ada habisnya. Saat Ji Kiong meraung, kepala aneh itu membuka mulut dan mencoba menyalakan Wang Lin. Saat kepala raksasa itu muncul, untai yen gas ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan perlahan membentuk cetakan tangan raksasa. Itu tidak jatuh di kepala tetapi ke arah Ji Kiong. Kepala ke tujuh belas Ji Kiong tampak tidak mau dan terus mengom dalam perlawanan. Rupanya meski menghadapi risiko menghadapi sidik jari itu, ia masih akan memanggil kepala raksasa itu. Murid Wang Lin menyusut. Dia merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Meskipun Ji Kiong ini kuat, itu tidak sebanding dengan kekuatan yang dia lihat dalam ingatan Tusi. Meski ada yang ingat Tusi punya 36 kepala, tapi ini sudah punya 18 kepala. Kecurigaan ini muncul di kepalanya, tapi dia belum menginstallnya. Saat dia mulai membungkus sesuatu, Ji Kiong menggunakan mantra yang membuat kulitnya mati rasa. Saat kepala itu muncul, Wang Lin terdiam dan dia hampir membeku sepenuhnya. Saat kepala itu mencoba memperkuatnya, kekuatan isap yang kuat muncul di sekelilingnya. Itu bukan kekuatan isap yang bisa diatolak, dan dengan budidayanya yang membekukan, Wang Lin ditarik langsung ke mulut raksasa itu. Sepertinya mantra yang digunakan oleh kepala bisa memanaskan dunia. Pedang terbang di gelombang kedua semuanya menepi. Jika itu terjadi, maka keadaannya tidak akan seburuk itu. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahkan dunia pun bergetar seolah-olah akan dimakan oleh mulut. Dunia terkoyak dan menepi. Ada roh dari zaman dahulu bernama Ji. Setiap kali ia menyerap dunia, ia akan mendapatkan satu kepala. Saat ini, kalimat ini muncul di kepala Wang Lin. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergerak seperti meteor. Dia semakin dekat dan dekat ke mulut itu. Pada saat krisis ini, Wang Lin berusaha mengangkat tangan ke arah enkripsi. Suara letupan terdengar dari lengan hingga berubah menjadi batu, namun ia menyentuh titik di antara kening. Dengan ini, seluruh lengan kanan Wang Lin meledak dan batu yang tak terhitung banyaknya terbang ke dalam mulut. Namun, setelah melontarkan ledakan lengan, budidaya beku miliknya sedikit mengendur. Dalam sekejap, tangan kiri Wang Lin meraih ruang penyimpanan terbuka. Dia dengan cepat melemparkan pecahan dan pedang besi ke dalam, lalu kulit binatang terbang keluar dan mendarat di samping jimat kuning di dada. Jimat kuning ini adalah tato cepat lay dan kulit binatang adalah satu lagi. Kulit binatang itu dibuat oleh tasan menggunakan warisan dari leluhur suci klan tato. Dengan dua kecepatan tato, kecepatan Wang Lin meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Meminjam kecepatan ini, Wang Lin mengatupkan giginya dan berjuang untuk melepaskan diri dari hisapan. Dia merasa seperti sedang menabrak gunung besar. Suara letupan menggemas saat dia berlari sejauh seratus kaki. Tepat pada saat ini, kaki kirinya berubah menjadi batu dan robo menjadi kerikil yang tersedot. Ji Kiong meraung tanpa henti. Ketujuh belas kepala itu semuanya dengan ganas menghadap sidik jari yang mendekat, dan pembuluh darah di semua kepala itu membengkak. Tangan raksasa itu mengeluarkan kilatan hijau terang dan kekuatan isapnya meningkat. Kaki kanan Wang Lin tiba-tiba robo saat dia berusaha melepaskan diri dari kekuatan isap. Tubuhnya tidak bisa lagi lepas setengah langkah dengan peningkatan kekuatan isap, dan dia ditarik kembali ke mulut besar. Wang Lin tersenyum masam sambil menggerakkan tangan kirinya yang berubah menjadi batu. Dia tidak ragu-ragu melepas dua benda di peti ini dan menggunakan sisa budidayanya untuk mengembalikannya ke ruang penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, mengaburkan dan dia dimangsa oleh kepala besar itu seperti kata-kata terbang yang tak terhitung jumlahnya. Kepalanya berubah menjadi lampu hijau dan kembali ke tubuh Ji Kiyong. Pada saat ini, sidik jari raksasa itu berhenti sepuluh kaki di atas Ji Kiyong. Kepala ke-17 Ji Kiyong mendongak dan menunjukkan sedikit ketakutan, tapi mereka masih meraung. Pada saat ini, sidik jari bersinar terang dan cahaya melengkung Ji Kiyong. Tubuh Ji Kiyong menjadi transparan dan bagian dalamnya menjadi terlihat. Jika Wang Lin tidak dilahap, dia akan melihat dengan jelas bahwa 9 dari 17 kepala berisi pecahan porselen. Cahaya ungu itu perlahan menghilang bersamaan dengan sidik jarinya seolah-olah belum pernah ada. Kehati-hatian di mata 17 kepala itu perlahan memudar. Pada saat ini, segumpal daging mulai bergerak mendekat, dan tak lama kemudian sebuah cabang sepanjang sepuluh kaki terentang. Ada kepala di ujung dahan. Kepalanya tampak seperti Wang Lin. Pada saat ini, di dalam gunung di bulan di luar planet Suzaku, Wang Lin, yang berada di dalam formasi langit, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi teror. Ji Kiyong Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak membayangkan avatar yang dia buat untuk melihat kekuatan Tuosen akan mati bagi Ji Kiyong bahkan sebelum melihat Tuosen. Meskipun binatang itu sangat kuat, aku masih bisa menghadapinya dan bahkan memenggal kepalanya. Namun, melihatnya sekarang, sepertinya binatang itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Agaknya, dia takut pada sesuatu. Wang Lin memikirkan Sidi, jari ungu yang muncul di kepala yang dipanggil oleh Ji Kiyong dan yang muncul di langit setelah kepala itu dipanggil. Mungkinkah itu disegel? Jika ia menggunakan kekuatan aslinya, ia akan mengaktifkan segelnya. Kepala yang muncul itu, terlalu menakutkan. Dengan dua tatolai itu, kecepatanku setara dengan kekuatan Nirvana Saterer tahap akhir, tapi aku tidak punya peluang melawan kekuatan hisap. Wang Lin diam-diam melihat ke depan dan memikirkan waktu yang lama. Lalu dia menghela nafas sambil mengeluh sambil tersenyum masam. Wang Lin, tingkat kehancuranmu saat ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Saya masih harus berhati-hati dalam segala hal. Wang Lin mengungkapkan kepahitan. Di negeri roh iblis, dia bertarung melawan Master Void, dia bertarung melawan Olsir dengan Sundered Knight, dia bertarung melawan iblis kuno dengan Dream of Ancient Times, dan kemudian dia menjadi Vermillion ber-Divine Emperor. Setelah itu, dia berhasil menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure dan membangunkan Kaisar Langit King Lin. Sepanjang jalan, tingkat budidaya Wang Lin meningkat, dan setelah menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermillion, ia mendapatkan berbagai kekuatan untuk melawan Tuosen. Semua ini menjadikannya merasa segalanya berada di bawah kendalinya, dan melawan para penggarap Nirvana Saterer tanpa sadar telah memberikan rasa puas diri. Jika dia masih berhati-hati, dia akan mencoba melarikan diri dari Jikiong alih-alih mencoba melukainya, dan ini mengakibatkan kematiannya. Kematian avatarnya seperti pukulan tanpa ampun bagi pikiran Wang Lin. Itu benar-benar menghancurkan jejak rasa puas diri di hatinya hingga tidak ada jejak yang tersisa. Perasaan kematian pada saat itu sangat nyata, dan membuat Wang Lin merasakan kematian untuk kedua kalinya. Dengan kepahitan, Wang Lin berpikir dalam diam untuk waktu yang lama sebelum melihat ke atas lagi dengan memutar balikan dengan serius. Ada kehati-hatian di matanya saat tangan membentuk segel dan menunjuk di antara kelopak mata. Sepotong lain dari jiwa asalnya terpisah. Sama seperti sebelumnya, dia membentuk avatar lain dengan bebatuan di sekitarnya dan jiwa asal memasukinya. Kemudian, dalam sekejap, avatar tersebut menghilang dari gunung. Mantra surgawi King Lin membutuhkan terlalu banyak energi asal surgawi saya, jadi jika saya membuat terlalu banyak avatar, itu akan mempengaruhi jiwa asal saya. Avatar kedua ini sudah menjadi batasku. Wang Lin menutup matanya dan menaruh perhatiannya pada avatar itu. Menggunakan spatial bending, Wang Lin tip kali lagi. Dia tidak ragu-ragu untuk pergi ke tanah dewa kuno. Dia mengambil napas dalam-dalam di pintu masuk dan melangkah masuk. Wang Lin bergerak melewati jurang menggunakan kehati-hatian yang dia miliki ketika dia berada di tahap formasi inti, dan dia segera tiba di pusaran air untuk percobaan pertama. Tangannya terulur dan mengeluarkan pedang terbang. Dia menaruh jejak perasaan ilahi di dalam dan pedang terbang itu terbang ke pusaran. Saat pedang itu masuk, dia mendeteksi badai pasir. Uji coba bumi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyalakan ekosistem tanpa ragu-ragu. Dunia pasir muncul di hadapannya, dan pemandangan familiar ini membuat napas lega. Wang Lin sangat takut pada Ji Kiong. Jika dia menunjuk lagi, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk memeriksa kekuatan Tuosen, melepaskan avatar ini, dan segera melarikan diri dengan tubuh aslinya. Meskipun Wang Lin akrab dengan uji coba bumi, dia tetap berhati-hati. Dia menghindari semua tempat berbahaya yang dia temukan sebelumnya dan menggunakan satu hari untuk menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya, lalu dia melangkah masuk. Dalam perjalanannya, Wang Lin menganut prinsip berhati-hati. Dia melewati banyak tempat yang dikenalnya saat dia memasuki kedalaman Dewa Kuno. Dia juga bertemu banyak pertengkaran di jalan. Pada hari kelima, Wang Lin memasuki ujian terakhir Tanah Dewa Kuno, yang merupakan kebodohan. Saat dia masuk, Wang Lin segera merasakan mantra menggema dan juga suara harta karun diundang. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Ada sejumlah besar petani di ruang hampa. Ada puluhan petani tidak jauh dari Wang Lin, berkelahi dengan seorang lelaki tua berbaju merah. Orang tua itu tampak sangat tua, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan segel, dia hanya memegang tangannya untuk membuat mantra. Semua mantranya belum pernah terlihat sebelumnya dan mengandung kesan waktu. Saat dia melihat lelaki tua ini, mata Wang Lin bertanya-tanya. Dia samar-samar ingat bahwa itu adalah salah satu pembudidaya pemurnian Kikuno yang berada di lautan darah Tuosen. Orang tua ini sama kuatnya dengan inovatif pembersi nirwana tahap akhir. Para penggarap yang lelaki melawan tua ini semuanya membawa peti mati. Semua peti mati terbuka, dan boneka mayat adalah kekuatan utama yang menyerang lelaki tua ini. Meskipun lelaki tua itu sendirian, pertempurannya sangat sengit. Ada lebih dari 10 mayat mengambang. Ada 7 atau 8 petani berdiri di sekitar pertempuran, mereka juga murid mayat sekte. Ada seorang pemuda berpakaian hitam memimpin, dan dia sedang menatap lelaki tua itu. Dia sering menunjuk dengan spesifikasi dan boneka mayat yang menyerang orang yang lebih tua akan mengubah formasi. Kemunculan Wang Lin langsung menarik perhatian kedua belah pihak. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin, matanya bersinar merah. Orang-orang dari sekte mayat juga melihat Wang Lin, tetapi mereka tidak mengetahui identitas Wang Lin. Pemuda berpakaian hitam dengan dingin menatap Wang Lin dan menggerakkan tangan. Dua murid mayat sekte segera terbang menuju Wang Lin. Salah satu murid sekte mayat memegang tangan mereka dan berkata, Rekan penggarap, sekte mayat saya adalah orang pertama yang melawan pemurni kikuno ini. Silakan pergi ke tempat lain. Meski kata-katanya sopan, mengulanginya bermusuhan. Orang-orang di sebelahnya juga sama, mereka memiliki dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk dan terbang ke samping. Ketika orang-orang dari mayat sekte melihat Wang Lin pergi, mereka tidak memperhatikannya lagi. Pemuda berkulit hitam bahkan tidak melihat Wang Lin, dia hanya menatap lelaki tua berbaju merah itu, dan matanya dipenuhi keserakahan. Saya harus memiliki tubuh dan jiwa asal dari tetangga kuno ini. Wang Lin terbang melewati dan melihat terlalu banyak pembudidaya. Para pembudidaya ini semuanya berada dalam kelompok kecil yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Ada yang sendirian, seolah sedang mencari sesuatu. Wang Lin juga melihat beberapa penggarap kuno dari lautan darah Tuosen, dan mereka semua dikelilingi oleh sejumlah penggarap besar. Setiap kali Wang Lin mendekat, dia akan dihentikan seperti halnya dengan korssek. Meskipun terdengar tidak sopan, jika Wang Lin mengambil satu langkah lagi, akan terjadi konflik. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi ada rasa jelek di matanya. Setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia memilih untuk pergi. Godaan pemurni Kikuno sudah cukup untuk membuat sebagian orang menjadi serakah. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan metode budidaya dan mantra dari para pembudidaya kuno ini. Meskipun semua penggarap kuno ini memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda, mereka semua memiliki mantra yang kuat. Seringkali, hanya satu dari mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh beberapa petani yang melawan mereka. Semua pembudidaya kuno yang dilihat Wang Lin adalah yang lemah dari lautan darah. Wang Lin melihat belum ada satupun yang memiliki kuno yang kuat. Saya ingin tahu kemana Master Flames Park dan para penggarap kuat sekte mayat itu. Pergi, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan melihat. Kekosongan ini terlalu besar untuk dia tutupi dengan akal sehatnya. Pada hari ke-8, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Dia melihat cahaya merah darah tiba-tiba muncul di keheningan di kedamaian. Ada juga suara gemuruh yang menggelegar saat cahaya darah menyebar. Itu telah menyebar pada waktu yang tidak diketahui sebelum muncul di depan mata Wang Lin. Melihat ke belakang, cahaya darah sudah semakin menjauh. Mata Wang Lin berbinar saat dia keluar dan berteleportasi ke tempat asal riak itu. Riak darah ini menyebabkan retensi energi asal yang kuat. Hanya seorang pandai yang sangat kuat yang dapat menyebabkan gelombang kejut ini. Wajah Tuan Flames Park pucat saat dia menatap seorang lelaki tua berbaju merah. Orang tua ini benar-benar merah, bahkan matanya merah padam. Namun, tidak ada rasa kebingungan, hanya ketenangan yang dingin. Fluktuasi mantra muncul di sekitar mereka berdua dan mereka berdua mundur, tapi mereka tidak bersedia mengucapkan katapun. Orang tua berbaju merah memposisikan lengan bajunya dan lautan darah muncul. Lautan darah berubah menjadi naga dan menyerang Master Flames Park dengan suara gemuruh. Saat naga itu muncul, ia menciptakan delapan kepala lagi, berubah menjadi naga darah mengelilingi sembilan. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan dan mendekati Master Flames Park. Trik ini lagi, Master Flames Park dengan cepat mundur saat tangannya membentuk segel dan dia memukul dahi. Manik yang terbakar muncul dari selamah kota. Dengan ujungnya yang tajam, Manik itu berubah menjadi lautan api yang terbang menuju naga berbentuk sembilan. Saat suara bergema, lelaki tua berbaju merah itu bergerak maju. Dia bergerak seperti kilat melalui naga darah dan lautan api untuk tiba di hadapan Master Flames Park. Dia kemudian mengangkat tangan dan membantingnya tanpa ampun. Master Flames Park sudah berjaga-jaga. Dia mundur sekali lagi dan melontarkan sesuatu. Itu adalah pecahan kecil yang tumbuh dengan cepat. Itu adalah pecahan alam surgawi. Terdengar ledakan keras ketika lelaki tua bertangan merah itu mendarat di pecahan itu, dan dia didorong mundur. Dia kemudian dengan dingin menatap Master Flames Park dan tangannya membentuk segel. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan ekspresi menyakitkan. Memicu darah yang tak terhitung jumlahnya membengkak di wajahnya. Pemandangan ini begitu mengejutkan hingga membuat hatimu menjadi dingin. Master Flames Park telah berjuang melawan penggarap kuno ini selama sehari, namun mereka masih menemukan jalan buntu. Melihat kulit lawannya tiba-tiba berubah seperti itu, Master Flames Park sedikit terkejut dan langsung berjaga-jaga. Tangannya meraih kehampaan, dan retakan muncul, dan sebuah kipas terbang keluar. Kipas ini seluruhnya berwarna putih, seolah terbuat dari batu giyok. Saat kipas angin muncul, semua gelembung darah pada lelaki tua itu pecah dan dia berlumuran darah. Dia mengeluarkan suara seperti binatang dan tubuhnya segera membengkak. Pembulu darah di tubuhnya membengkak dan lelaki tua itu tidak lagi terlihat seperti mandip-kedip dan segera menyerang Master Flames Park. Master Flames Park mundur dan hendak menggunakan kipas angin ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi hormat dan kemudian menyingkirkan kipas anginnya. Sebuah tangan tua diam-diam muncul di hadapan lelaki tua yang menyerang itu. Jari telunjuk tangan itu dengan lembut menunjuk ke depan. Hal biasa ini membuatnya tampak seperti lelaki tua berbaju merah yang menggerakkannya sendiri. Jari itu mendarat di antara alis lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Jari itu menembus tengkorak lelaki tua itu seolah-olah menembus selembar kertas. Pria tua berkepala merah itu meledak menjadi cahaya darah yang menyebar dengan gila-gilaan ke segala arah. Bahkan tubuhnya pun roboh. Seorang lelaki tua berkulit hitam keluar dari vaginanya. Ekspresinya tenang saat dia berjalan keluar dan menunjukkan sedikit kesedihan. Saya tidak berpikir dia benar-benar bersembunyi di sini. Master Flamespark memasang ekspresi hormat dan berkata, Salam, Yang Mulia. Pria tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dan mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Gerakan sebesar itu bahkan tidak bisa membuatnya muncul. Apa sebenarnya tujuan? Yang Mulia. Di luar planet Suzaku sebelumnya, harta karun itu, kata-kata itu. Master Flamespark tidak setuju untuk datang ke sini, tapi itu adalah perintah orang ini, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Pada saat ini, dia secara samar-samar menunjukkan keberadaan yang menakutkan itu. Orang tua itu diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia menenangkan diri dan menghela nafas. Puan Wuji, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Pada saat yang sama, di dalam lautan darah di pilar batu besar, Tuo Sen berdiri. Dia melihat ke langit merah darah dan menunjukkan senyuman ganas. Aku bisa membunuh cukup banyak kali ini. Sambil tertawa gila, Tuo Sen mengambil satu langkah dan tangan dokumen terulur untuk merobek langit. Keretakan besar muncul di lautan darah, dan apa yang ada di luar adalah tempat sebagian besar pembudidaya berada. Ada ratusan petani yang duduk di dasar lautan darah. Semuanya membuka mata dan terbang ke udara. Bersambung.